Beranilah bersuara Karena kenapa? Karena ini kasusnya bukan aib Oh ini bukan aib? KDRT bukan aib KDRT bukan aib KDRT bukan aib? KDRT bukan aib Pas lingkuhan? Perlecehan seksual bukan aib Karena itulah di dalam Islam Anak laki-laki milik ibunya sampai mati Anak laki-laki milik ibunya sampai mati Sedangkan anak perempuan Itu milik bapaknya sampai didikah Benar Maka ketika bapak itu nyalamin orang tuh Itu dia memberikan serah terima tuh Otoritas kehadap Iya Iya ijab kabur Bahkan dia memberikan seluruh otoritas plus-plus Karena bapak gak boleh melihat anaknya telanjang Oh iya benar Sedangkan suami boleh lihat anaknya telanjang Kewajiban dan haknya bapak dikasih kepada suami Apa aja hak dan kewajibannya? Menafkahi Lalu mudahnya ngasih rumah Ngasih tempat tinggal Ngasih baju Mendidik Menafkahi Melindungi Termasuk diantaranya apa? Boleh mukul Boleh mukul Mega Super Big Sale 18 Maret di live TikTok saya Karena acara ini adalah acara Nirlaba Dan semua kegiatannya akan diperuntukkan untuk zakat dan pembangunan masjid Ini video bakal ditonton sepanjang masa loh Wow Karena kita punya topik membangun rumah tangga Bener Karena banyak yang sudah berumah tangga Terus ke depan pasti orang mau membangun rumah tangga dong Jadi ke depan ini akan ditonton everlasting secara Islam Luar biasa Kita bantu Dan kenapa kita disini yang sipit-sipit? Ada maksud apa? Kenapa hubungan disitu sih? Young Lex bawa pacar baru kayaknya Bukan dong Dan ini ciri-ciri orang introvert Oh gitu Iya pake bantal Kalau begini gak introvert Oke Ini artinya bukan mahroh Dan hari ini kita dapat kedatangan tamu Ada Mbak Azizah ya Jadi Mbak Azizah ini adalah mantan istri dari Kurnia Mega Kok Felix tau gak Kurnia Mega? Aku tau karena namanya sempat melambung Ketika jadi keeper Timnas Tau ya? Tau tau Lu tau gak? Tau lah Ngikutin cerita ya RR PLAC itu semua pasti nonton Iya Kurnia Mega Berarti salah satu pahlawan bangsa juga ya? Itu namanya bener-bener gede banget Yang jelas pahlawan netizen Betul Nah sebelum kita mulai ya kok ya Jadi ini aku nge-review dulu ya Ternyata banyak yang kasih gift loh Oh gitu? Banyak yang kasih gift Ada yang kasih gift 70 dolar Ada yang kasih gift Pokoknya ada yang kasih gift Ya kasih lah kita gift Boleh gak sih kok? Sebenernya kalau misalnya kita ada dikasih gift Kalau orang ngasih sih ya kita memang gak bisa nolak ya Namanya juga gift Kedua ini kalau kita minta Salah satu bentuk support ya? Salah satu bentuk support Dan justru kita apresiasi Nah makanya kalau ada yang mau ngasih gift lagi ya kasih aja Boleh Yang paling simple kasih like, komentar Itu aja kita sudah seneng banget ya Kalau pengen lebih lagi kasih gift loh Boleh? Share Share dulu Paling simple, gratis Dan impactful Yes Nambah pahala juga ya Nambah Terus kasih gift Ya kasih gift Kalau perusahaan gede Lihat kayak gini punya kasih sponsor Oh iya itu benar Itu ada yang bilang gini Ini harusnya perusahaan-perusahaan ini nunggu nih Kalau tau nih seperti apa nih isinya nih Iya lah makna lu kan Dokter Richard aja kasih sponsor bikin acara Masa kita yang muslim Kita yang ini gak kasih sesuatu Benar itu dia tuh Harusnya kemudian mereka tau acara ini mendidik Oke Berlomba-lomba memberikan kebaikan Terima kasih Pak Ustadz Richard Pak Kiai yang leks Kita akan membangun rumah tangga nih ya Wih suat biasa Rumah tangga lu kayak gimana? Aman-aman aja Kalau gue tanya sama lu Mungkin beda dengan gue tanya sama istri lu Mungkin kita perlu hadirkan ibu Young Lex ya Istrinya Young Lex Lu ngapainnya berapa lama? Ini tahun kelima Tahun kelima Dan gue sering ngobrol Ada pas berantem-berantem gitu Ada bandel-bandelnya juga Terus gue bilang Tapi yang gue sama lu nikah nih Gak ada di kepala gue Kok pikiran cer ya gitu Gak ada Gak ada Gak ada Lu panggil apa istri Yang? Panggilnya Yang Dulu gue panggil dia Jenap Dia kan Betawi Sunda Gue panggil Jenap Pas anak pertama gue Namanya Yaudah nama panggilan saya Aku kamu aja Jenap Dia panggil lu apa? Ya Sekarang dia panggilnya Babe Oh Ya garis si Jiji Anak gue panggilnya Babe Oh iya Jadi disesuaikan ya Sesuaikan Eh tapi ini lu muslim? Islam Sholat gak? Apa? Sholat gak? Kuasa? Sholat Kuasa Terus lu ngapain juga? Awal sama akhir aja dia Semuanya dimulai dari awal dan akhir Gak ada yang tau abis dia nonton download ini Gila ya suami gue Sekarang jadi kayak gini Dia juga nonton kemarin episode 2 langsung Yang seru banget episode 3 bahas apa Ada kepikiran mau datang gak dia? Apa? Boleh ntar kita datangin kali ya Harusnya episode ini nih gue gak tau sih Banyak ngeluh dia pasti Itu dia tuh makanya Harusnya episode ini bener Tapi aku datangan bintang tamu Dan ini lagi viral banget Dan kita pengen tanya-tanya dulu kali ya Boleh-boleh Supaya aku juga update ya Karena aku gak paham Ini lagi viral banget Dan aku nonton Jujur ya Aku tuh terenyuh banget Iya Karena kan aku datengin Kurnia Mega nih Waktu di podcastku Dan dia dateng pada waktu itu ya Tahun lalu ya? Tahun lalu Tahun lalu Dan itu sudah bermasalah ya? Sudah berpisah Sudah pisah Sudah pisah Tapi belum cerai Sudah cerai Sudah cerai Sudah Tapi kamu masih temenin Masih Masih nemenin Dan pada waktu itu kayak Kurnia Mega itu aku beli medalinya Karena dia jual medali kan Dia jual medali Aku kasih duit lah Kenapa dia jual medali? Karena kayak Buat kebutuhan Buat kebutuhan Buat kebutuhan Iya Jadi daripada minta-minta Dia jual medali-medali dia Kayak gitu satu-satu Dan aku beli satu medali dia Karena aku kan kasihan Kan gak enak kasih duit aja kan? Dia kasih menali Dan aku tuh ngerasa kayak Plot Dari ceritanya si ibu ini Kita cerita dulu ya Boleh Itu beneran mabuk-mabuan? Mabuk tuh dari awal nikah Dari awal nikah? Iya Dan baru tau gitu loh Hah? Maksudnya? Aku baru tau pas nikah itu Oh Waktu pacaran gak tau? Enggak Karena kan waktu pacaran sebentar Dan jarang ketemu Karena kan dia sibuk banget ke luar kota Kok mau mbak? Ya udah nikah Pertanyaan itu Kok mau nikah? Oh Aku mau nikah karena Sebelumnya kan aku punya anak angkat Iya kan? Dari SMP Jadi aku pengen bawa pas nikah Dan dia terima itu Gitu Oh cuma itu aja lah Kak tapi kita harus tau nih Mabuk-mabukan apa minum nih? Beda nih Gimana ahlinya nih? Apa beda? Mabuk-mabukan sama minum? Kalau minum Ini minuman kerasa Ya minum Orang tau takaran segala macem Orang kalau mabuk-mabukan berarti Konotasinya mabuk rese tuh Jadi main tangan dan segala macem Kayaknya dua-duanya deh kak Oh berarti Gitu gimana tuh? Offside berarti Kalau gitu Ya keeper gak bisa Keeper bisa offset ya? Gak bisa Keeper bisa offset Soalnya karena minum Keeper gak bisa offset Karena minum jadi temperamen Gitu Jadi rusunya tapi ke Keluarga Minum Kita minum apa sih? Civas Iya pokoknya Namanya doang aku bacanya Tapi untuk soal minuman ya Ini banyak orang gak tau Orang bilang Lu minum nih rusuh Enggak kalau minum itu Dia lagi ngeluarin sifat aslinya sebenarnya Gimana gimana? Orang kalau minum alkohol Ada yang curhat Ada yang rusuh Ada yang marah Benar Tapi itu benar Pak Ustadz Temenku cerita Ada orang pesantren Kalkan Quran Pas lagi mau bu Baca Quran dia Berarti dia Berarti dia minumnya Dia tuh yang mikir tuh dia Mikir Kalau gue Pak dokter Pak Ustadz tebak Kalau minum gitu Gimana? Main game lu? Enggak Gue bener-bener Zen master Kalau minum Kalau minum tuh Tenang Lebih kalem Emang aslinya ternyata Kayak keupu panda gitu Dan master dia Dikasih pedang dia bisa Buat nyatu Seampap Tenang aja pokoknya Kalau minum Berarti ini yang Opset ini Mombok-mombokannya Iya Tapi kan dia olah ragawan kan? Iya Kak Aku juga bingung Tapi kan itu hampir tiap hari Setiap hari? Hampir tiap hari Setiap hari? Iya Oke Terus selain minum apa lagi? KDRT ya sering KDRT itu yang kayak gimana? KDRT itu pasti Kalau misalkan Aku larang dia untuk minum Gitu Jadi Kamu larang ya? Aku larang Awalnya aku larang Aku gak minum Awalnya kamu ikut Pertanyaan macam apa ya? Kadang-kadang kan Kalau ada suami yang minum Bini lu ikut minum gak? Jarang Gue juga minum jarang Semut-mutnya aja Oh iya iya Oh gak tiap hari ya Kak? Enggak Buset minum tiap hari Karena kita LC LC itu apa? Lady companion Jadi karaoke-karokey Pak Ustaz Aku terang Gitu-gitu serius Pak Ustaz Sosok polos Kalau ada gadun Mau minum Gadun apa? Gadun apa? Gitu kan? Ani-ani Om-om lah Kalau dulu kan om-om minum Belang Sekarang gadun Biasanya dia LC LC itu bagi kepala aku apa? Lulusan dari Timur Tengah LC Oke kita Kita tes kosa kata dulu Untuk Ustaz Kari Cew Ani-ani Ibu-ibu Ani itu cewek sepenannya Kalau Eh Pak Ustaz Cewek peliharaan Ini menambah perbendaran Baru ya Apalagi Apa cabai-cabai 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 Cewek-cewek Seksi Yang masih muda Enggak Masih kecil Ini gue Ngomong tuh Belak-belakan aja Sebelum kita lanjut Ceritanya Jadi Ani-ani juga Sekarang ada Yang marketnya Tuh Syari Ya ada Market syariah Tapi Ani-ani Tapi Ani-ani Sebentar Nah gue tuh Membuka apa Yang dilapangannya ya Kita tuh Membuka pintu batin Ya Pak Ustaz Karena Kita ngomongin rumah tangga Kalau dalam Islam Ini ani-ani yang Bermarket syariah Juga ada Memang gitu Nyetelnya pake kerudun Aku berpake perbedaannya apa Beda-beda Ani-ani itu dibagi Dibagi lagi kelasnya Ani-ani high class Ada Ani-ani biasa Ada Belajar ada Ani-ani Belajar kan Ani-ani syariah juga ada Ini fenomena Di awal dengan bas Malah di akhirnya Hamdallah Jadi memang market Pokoknya dia pake hijab Segala macem Cuma dia jualan Kita gak perlu sebut nama Nanti offer Kita kasih liat Oke Itu menarik Sumpah ada Karena ini berhubungan Sama Membangun rumah tangga Horror banget Ini korna yang mega Ani-ani juga Maksudnya Ada ane-ani juga Cabai-cabean Lebih kecabai-cabean Selingkuh juga Iya lah Selingkuh Minum iya Lengkap Kak Minum iya KDRT iya Selingkuh iya Ada orang Barat bilang gini dok Ada tiga Setali tiga uang Sex Drugs Crime Oke Oke Deket ya memang Yang aku cerita kemarin itu loh Yang suruh bunuh anak Atau minum homer Atau dia berzina Jadi dua-duanya Itu orang barat bilang gitu Aku kasih satu input lagi Boleh gak Apa Sedikit Jadi kalau Menurut aku ya Cewek cowok tuh Kita ngomongin bandel nih Ustaz Pak Dokter bukan jahat Bandel tuh Cewek cowok Cuma ada empat Kita gak sebut minum Karena minum sekarang udah masuk ke Anak muda tuh jadi culture Dia gak masuk ke bandel Narkoba Judi Berantem atau bunuh orang Sama main cewek Ini bandel nih Dulu mau limo ya Apa Dulu mau limo ya Mau limo tuh apa Ya pokoknya Inilah apa namanya Ada main cewek Ada bunuh Nah pokoknya ini Empat-empat kebandelan ini Di cewek cowok tuh sama aja Jadi Kalau Udah bisa sembuh dari ini Ya bagus Cuman dari empat Biasanya deket ya Gak ada yang satu ya Enggak juga Ada yang minimal satu Pokoknya minimal satu deh Kalau misalnya Kalau udah sampai lebih dari satu Wah lu berarti udah Eh lebih dari dua Berarti udah Udah main cewek Judi Bunuh orang Atau narkoba Itu komplit banget Nah lanjut ke Tapi aku gak percaya Aku gak percaya itu Karena kan Dia ini kan atlet kan Sebenernya kan Dan juga kan Gak pernah kedengeran Sampai Sampai detik sekarang Iya Aku Aku nutupin dok Sembilan tahun nikah itu Aku tutupin Sampai orang tua aja Gak tau Orang tua dia gak tau Gak tau Orang tua aku gak tau Kalau orang tua kamu gak tau Gak tau Gak tau dok Sampai akhirnya Papa mergokin sendiri Pada saat itu Mergokinnya apa itu Lagi minum Biasanya kan dia minum Sampai jam 3 pagi Dari malam nih Sampai jam 3 pagi Ini dia minum Sampai jam 7 pagi Gitu kan Kita tinggal di rumah Papa nih Gitu kan Sampai jam 7 pagi Papa Masuklah ke rumah tuh Niatnya mau minjem mobil itu Mau ngambil kunci mobil Lihatlah dia lagi Minum-minum Gitu Bagi mabok Iya Sama temennya Di rumah ya Dengan temen-temen Di rumah aku Temen-temennya sepak bola juga Enggak Temen biasa Temen biasa Habis dia mabok Besoknya dia ngapain Tidur Jadi makanya dibilangnya Mabok buat tidur Kata dia Oh mabok untuk tidur Tidur di level candu ya Iya dari 18 tahun Gak Buset Gue gak segitu aja sih Gue minum-minum aja Maksudnya gak yang Tiap hari Enggak 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 tiap hari Enggak jadi kebutuhan Sekali-sekali aja Kalau rokok Iya gitu kan Minum sekali Semutnya aja Maksudnya Sepengennya aja Sepengen suasananya Itu berarti udah di level ini Yang alkoholik ya Pak Ustadz Terus mukulnya kapan Kalau aku gak ngizinin minum Makanya Maksudnya kan netizen bilang Kok gak dilarang sih minum Bukan gak dilarang Daripada aku Bapak belur Gitu Dipukulinnya kayak gimana sih Ya dicekek pernah Ditendang pernah Darikan sekali ya Pernah Dan anak nyaksiin itu Anaknya tuh Anak nyaksiin itu Tapi aku berusaha untuk Jangan-jangan benci Bapaknya gimana pun Kan itu bapaknya Aku kusip Tapi anak-anaknya liat 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 semuanya Itu pas lagi mabuk atau gak sih Sebelum dong dok Kan kalau gak dikasih Oh kalau aku jadi kakak saya Kusur benci aja bapaknya Jangan lah Supaya gak jadi kayak dia gitu Itu maksudnya Iya jangan Gak bercanda Tapi beneran dikit itu Anaknya Anaknya liat juga Anaknya juga digebukin juga Anaknya juga korban Jadi memang Cewek atau cowok sih Cewek semua kak Anaknya Anaknya cewek Cewek semua Tiga-tiga Membandel bapaknya Kasian sama istri kamu lagi hamil besar Katanya gitu Karena posisinya Kalau setiap minum itu Lebih sering aku sama anak-anak Dikunciin dari luar Jadi aku di dalam kamar Sama anak-anak Serius? Iya Ini hamil anak keberapa nih? Ketiga Anak masih Sorry ya Mereka sebenernya gak bisa ngeliat kan? Masih minum? Iya Ah gak bisa ngeliat? Kenapa gak bisa ngeliat? Udah dari 2017 Oh buta Jadi gini ceritanya Beliau ini kan adalah Keeper Timnas nih Keeper Timnas Jago kan Pada tahun 2017 itu Pas lagi tanding Tiba-tiba Selesai tanding Ditutup tirai Matanya Terus Ada penglihatan Sampai sekarang tuh Gak bisa ngeliat sama sekali Cuma kayak Satu matanya Itu pun juga Kelibat cahaya doang 5% aja 5% doang Gak bisa ngeliat sama sekali Makanya dia langsung pensium Dan beliau ini Kayak kanan-kiri Gak ada dana lah Gak ada dana satupun Makanya jual medali tadi Iya Karena dari 2017 kan Dari 2017 Pengobatan sana-sini Dan katanya di Santet Kata dia Kayaknya di Santet Berobat alternatif Secara medis kenapa dia kak? Secara medis dari awal Udah dikasih tau kak Pertamanya Pembengkakan syaraf Akibat apa? Berkontaminasi alkohol Katanya Syaraf bro Oh bener-bener Ini bener Tapi yang bikin dia Maksudnya yang bikin dia Berstatement diguna-guna Karena ngerasa fisiknya tuh sehat dok Jadi dia gak percaya itu Sorry aku tambahin sedikit Kalian tau Pemain skateboard yang di TikTok gak? Ada pemain skateboard buta Bener kan? Iya dia juga cerita Gara-gara Matanya buta Gara-gara alkohol Betul Tapi fisiknya sehat? Sehat Nah iya Karena komer Dia ada glaucoma gak sih? Gak ada Kalau glaucoma pasti dokter dari awal bilang Karena kan ada ciri-cirinya katanya Kalau ini terakhir itu sama dokter Pak Erik itu Dibilangnya sudah tidak bisa perfusi sarafnya Karena kan dari 2017 dia masih minum Mungkin ya sudah Aktif-aktif atlet tapi aktif minum juga Waktu jadi atlet dia sudah minum Sudah sampai sakit Sorry gak bisa ngeliat Masih minum Masih minum Lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih mending? Ya kan gak ada uang Kak jadi lebih dikit Soalnya ini Pak Dokter Sakit Pak Dokter soalnya di luar negeri juga Arti atlet, basket, NBA Pemain bola juga minum Kalau off season Tergantung Ada beberapa Makanya kayak gini ya Aku bukan jadi pecandu minum ya gitu Makanya aku ngomong kayak gini ya Kadang-kadang musuh diri kita sendiri itu Adalah diri kita sendiri Betul Kadang-kadang tuh kayak misalnya aku ya Aku tuh misalnya dengan semua kesuksesanku Bawa Athena Group dan lain sebagainya Sebenernya musuh terbesar diriku adalah diriku sendiri Bukan orang lain Orang lain tuh susah banget ngancurin aku Tapi kalau aku ngancurin diriku sendiri itu cepat banget Boleh kadang-kadang kali Pak Dokter Selalu Tapi memang kayak gitu Sampai kita mati musuh kita kita sendiri Kayak pemain bola juga sama ya Betul Mereka itu kadang-kadang kan diiming-iming duit Pindah Minuman Cewek gitu Karena mereka tenar ya gitu Musuhnya itu bukan orang lain Kadang-kadang dari kita sendiri Bener Biasa pemain Brazil gitu Pak Ustaz Bukan kadang-kadang yang semua Betul Makanya kayak Cristiano Adiano Maik tiba-tiba Maik Ronaldinho main cewek Makanya kayak Cristiano Ronaldo Sampai sekarang kan Gak alkohol sama sekali Gak rokok Gak tato Dia menang dalam diri dia sendiri Wah Kita lihat Wen Rooney kan Sekarang kayak Umurnya baru 38 Udah gendul banget Gak gitu kan Musuhnya itu Masih kagak Artinya tuh kadang-kadang tuh Jadi atlet tuh musuh kita tuh Diri kita sering Bener Cering Bagus Epadokter sering Kayaknya semua deh Semua Semua Bukan hanya atlet sih Tapi kan ini kan Kadang-kadang kita juga harus tau diri juga kan Kita kan juga andalan kan Masa atlet Minum Tapi penyebab kecandainan Apakah aja Pagi tahun Dari 18 tahun Katanya pas Bapaknya meninggal Gitu sih Jadi selan biasa Jadi salah satunya Duit yang kukasnya juga Salah satunya Untuk beli minuman juga dong Udah pastilah Pastilah dong Kalau orang candu tuh gitu Pak Jangan ketawa kali Mota rebalik Mota rebalik Ya kan aku ikut bersalah Dengan istri ya Berarti kan aku salah satu Memberikan sumber Iya Kalau ngasih kebaikan kan Enggak ada salah Kalau ngasih kebaikan Gak ada salah Even itu buat apapun Kakak kan niatnya baik Gitu Oh coba sekarang nih Udah tau kan Iya Kalau masih bantu Kelepatannya Gak boleh Kan udah pasti buat beli minum Itu udah buta loh Masih minum gak Masih minum? Iya Makanya diusir Papa Dan masih mukul? Iya Malah lebih banyak mukul yang gak? Lebih Lebih sering Karena kan stres dia kan Karena sakit itu Dia gak mikir Mau bisa ditinggal Siapa yang ngurus dia Karena dia tau Kak aku tuh gak ada fikiran cerai Tadinya Gak ada aku fikiran cerai Kenapa aku sampai akhirnya Memutuskan perceraian Tadinya pegangan aku Di hidup aku ada tiga Diri aku Anak aku Sama Papa Tapi kan ini udah kena nih Aku kena Anak kena Ketika Papa yang udah mergokin sendiri Aku pegangannya udah gak ada Gitu Ya hayo melo lagi deh Capek banget Jangan nangis Jangan nangis Tapi cowok-cowok red Di dalam Perbandelan dunia cowok Ada kode etiknya juga Pak Ustadz Kode etik yang Pernah dilanggar Apa aja itu bro? Jangan ganggu cewek Main tangan? Iya Betul Gue paling benci sih Di tongkrongan gue Maksudnya Udah pasti Terjadi Kita lagi nongkrong Minum misalnya Terus dia main tangan Cowok itu abis kita kebungin Pasti Itu kode etik cowok Kode etik itu Apa-apa dokter Sama main tangan Apalagi anak juga sempet kena Yang paling parah Aziza Di aku apa di anak? Iya dua-duanya deh Di kamu apa di anak apa? Kalau di aku ya udah pasti Pas lagi hamil anak kedua Aku sempet dicekek Dan dipukul belakangnya Lagi hamil ya itu Itu dari KDRT dulu Bukan hal yang lain Masih banyak Pertahan sih Dirimu goblok apa gimana sih? Kayaknya beda tipis tuh Antara goblok Kemana udah kita bahas ya Emang Eh kalau udah lagi hamil Makanya aku baru tau Pas cerai itu Aku dikasih tau papa Itu bukan nutup Aib suami baik Bener gak Pak Ustaz? Iya nanti aku bahas Nanti nanti Kita lagi mampung Kita satu jam Ngasih sahaja Gak ada Pak Ustaz hari ini Wah Atau main blowing loh Main bowling ya Nah kalau anak itu Terparahnya terakhir itu Yang anak pertama Disentil bola matanya Dari deket Buset Itu karena gak dipanggil Dua kali ya pas Lu ya Agak susah Sipit Ada pelindung Enak kalau sipit-katain sipit ya Tapi disentil bola mata tuh Kita kecolok aja sakit ya Kak Gila disentil cowok Itu anak kedua Tapi tau dari mana dia bola mata ya Kan dia langsung liat Dia bisa ngeliat loh Kalau dari deket Masih di ujung kan yang 5% itu Masih liat kalau dari deket Jadi dia nyamperin dulu Baru dia ituin Sentil Gila ya Gitu Aku ada fotonya itu Apanya Merah Foto-nya merah Merah banget Dan itu lagi di posisi nangis Dan dia masih dimaki-maki Di depannya gitu Hah gimana Masih dimaki-maki Amai gak di depannya Kenapa Dia marah kenapa Ya karena dipanggil gak dengar Oh karena dipanggil gak dengar Segitu temperamentalnya Dan itu gak mabok kan Enggak gak mabok Sebelum mabok Habis makan Habis makan Tapi katanya memang Kalau sudah kecanduan alkohol Ya itu temperamennya Selain itu juga Sorry ya Aku bukan mau Mengingatnya lagi ya Selingkuh juga Selingkuh Selingkuh mah Udah hatam Kalau udah hatam 30 ya Lebih kayaknya 30 ya Serius? Iya Kayak gimana selingkuhnya? Selingkuh aku mergokin 5 HP yang berbeda Ditaruh Ditaruh di tempat Aku punya 5 HP? Iya itu di belakang aku ya kak Itu udah TSM sih Itu waktu masih aktif? Masih aktif Struktur sistematis gak masif Aduh Aduh Kalau misalnya Orang selingkuh HPnya 1, 2 Ini 5 5 Ibu bisa lihat Tulisan di bajunya Itu Ada Berarti kan aku masih kalah gitu Apa? Wah Anda levelnya ada dimana itu? Kalau saya masih rookie Dia udah pro banget ini Sampai 5 bro Iya 5 5 itu ditaruh Ditaruh di mana? Ditaruh di temen yang berbeda Dan ada yang satu di mes Nah temennya ini Ini masih jadi olahraga gawan nih ya? Masih Kan masih di mes Oke Temennya gak tega sama aku Hubungin lah aku di belakang dia Mau masih tau gitu Kalau ada HP dia gini-gini Aku minta lah di belakang dia nih ceritanya Pas lagi latihan itu Terus aku lihat ya isinya foto vulgar semua Foto pap-pap cabai-cabean Yoi pap-tabai Sama satu lagi Apa satu lagi? Ya itu lah pokoknya Serius? Iya Siapa aja yang? Apa tumit? Satu lagi tumit ya? Ujung kaki Iya tumit Chat Kalau chat mah sering Kalau chat malah Yang foto tadi apa itu? Yang balesnya kata Udah sama sini lah Sanking bodohnya kaji aja nih Jadi pernah ada satu cewek tuh ngaku dia gitu kan Kalau aku pernah diajak aneh-aneh nih gitu Sampai dia mau jemput dari Malang ke Tulung Agung gitu kan Itu aku yang minta maaf loh kak sama perempuan itu Karena perempuannya jelek kak Kalau aku maki-maki malu aku Oh benar Benar gak? Kalau perempuannya cantik aku maki-maki Benar Tapi kalau jelek aku malu Iya benar-benar Kalau lu sama gue gitu Masuk akal ini masuk akal ini Jadi aku minta maaf sumpah gak? Aku minta maafnya Kayak cinta ya? Iya masih harga diri dikit lagi Walaupun di belakang aku diketawain ya gak apa-apa Benar-benar Siapa aja? Banyak kan cabai-cabaian yang paling banyak sih Sama persenter bola ada Ada persenter bola juga? Ada TV? Ada Oh padahal semangat banget kalau gini-gini nih emang nih Mau nyari referensi Iya Jumbo gimana Dia mau eksplosi kaget bukan semangat Oh bukan Ada Dapet pubnya juga? Ada Dapet pubnya juga Ada-ada Irling minta pagi Ada Ada dok Lima-lima handphone kayak gitu semua? Iya isinya semua itu Tapi itu minta Jangan-jangan cuma minta apa-apa aja Gak ketemu gak selingkuh Iya aku gak tau deh dok Kalau itu dok Gitu aja udah kenyang aku Gitu Oh itu aja sudah? Iya terus ada yang Sebentar ya aku masih haid Logikanya ngapain sih dok? Kalau kata-kata itu Kalau gak Nah gitu Udah gak mau nolak halus itu kan Gitu Terus kamu gak marah? Eh udah kenyang dok Ketahuan itu kamu marah gak? Kamu kasih tau Sempet Sempet marah ya Aku ancurin hp-nya segala macem Terus apa kata dia? Yaudah yaudah maaf Minta balik lagi Tapi dia responnya minta maaf Iya lah pasti lah Bukan malah Mau apa ya loh Enggak Enggak ya Tapi tadi Tadi pas di episode ini Begitu Kak Ajija gitu Terus ngumbar Aku liat pertanyaan itu Tadi aku pengen Sangat-sangat menyerang Kak Ajija loh Apa? Menyerang apa? Menyerang karena mengubar Cuman dengan Kalau tau ceritanya kayak gini Bagus Berarti ulu umbar aja semuanya Mengumbar aib Nah iya aku Jadi terlalu parah Pak Aku mau nanya juga sih Harus diubar berarti kalau ini Ini masuk mengumbar aib gak? Iya Aku kasih tau lu ya Ini Tandu mulai masuk paustak ya Saya bagus dulu Misalnya Pisau bedah aku tuh banyak Dan ini kemasnya terlalu kompleks sih Cuman aku coba selesai satu-satu ya Mulai dari aib dulu ya Pertama Konsep dalam rumah tangga itu adalah Di dalam Al-Quran Perempuan itu adalah Bajunya laki-laki Dan laki-laki adalah bajunya perempuan Ya baju kayak gimana sih Nah baju kan gue pake baju ini Nempel di kulit gue dong Nah kalau seandainya baju itu Berarti dia saling melindungi Dia gak boleh memperlihatkan Aorot di dalam keluarga keluar Ataupun aorot yang di luar Bisa masuk ke dalam Itu adalah gampangnya baju Dia pelindung Laki-laki ngelindungin perempuannya Perempuan ngelindungin laki-lakinya Itu idealnya Bahwasannya penikahan tuh kayak Kayak sebuah baju Laki-laki dan perempuan Nah tinggal pertanyaannya Aibnya itu Apa yang dimaksud dengan aib? Aib adalah segala sesuatu yang di dalam keluarga Yang memang mereka itu ngeliat Bahwasannya ini kalau diumbar keluar Hanya akan jadi masalah yang baru Orang bilang gini Orang bilang Aib atau rahasia itu kayak tawanan Dan tawanan itu selama dia masih di penjara Itu gak berbahaya Kalau lu lepas dia di penjara Berarti lu akan jadi masalah sendiri Itu aib Nah tinggal pertanyaannya yang dialami oleh mbak Ini adalah aib atau bukan? Makanya aku sering bilang ya Ini kasus akhir-akhir ini banyak sekali Soalan pertama tentang masalah pelecehan seksual Yang kedua tentang KDRT Nah itu banyak sekali cerita-cerita datang ke kita Karena laki-laki bajigur ini Ini gak ngomong satu dua orang ya Tapi sekarang nih rata-rata laki-laki bajigur semua loh bro Gak ada kode sama sekali Gak ada etik sama sekali Jadi jantan sama sekali enggak Jadi ibadanya gini Kenapa sih kalau di penjara itu orang-orang yang kayak gini ya Model-model Misalnya contoh dia memerkosa orang misalnya Atau memerkosa anak sendiri dan segalaan Ini baru terakhirnya ada dong Ada kakek memerkosa anak sendiri Itu kalau masuk penjara itu mati tuh Emang itu yang paling target digebukin sama dimatiin duluan Betul Kenapa? Karena masih ada kode etik kan Nah maka berkaitan dengan KDRT Dan berkaitan dengan pelecehan seksual ini Yang diceritain banyak kepada kita Kita bilang beranilah bersuara Karena kenapa? Karena ini kasusnya bukan aib Oh ini bukan aib? KDRT bukan aib KDRT bukan aib KDRT bukan aib? KDRT bukan aib Perselingkuhan? Perlecehan seksual bukan aib Perselingkuhan? Perselingkuhan nanti kita lihat kasusnya seperti apa Kalau memang masih bisa diselamatkan Kita gak buka dulu Tapi kalau memang ini adalah Sudah menjadi sebuah habit Kayak tadi udah hatam 30 juz misalnya Semuanya udah lengkap Berbagai macam udah lengkap Nah itu harus dibuka Oh jadi kalau misalnya Perselingkuhan Terus mau tobat Mau perbaikin diri Itu aib Itu aib? Contoh misalnya ya Aib itu contoh misalnya begini Setelah Sebelum pernikahan ya Kan kita kan biasakan hit bah Nanti kita akan bahas dalam yang lain Tapi aku kasih contoh aja Contoh misalnya ada Ada perempuan ini Dia sudah gak Virgin Misalnya Nah maka laki-laki ini tau Dan dia terima Maka dia gak usah buka aib Karena itu adalah aib Contoh misalnya Dia mergokin suaminya Nonton video porno Itu aib Itu gak usah dibuka Karena itu adalah Aib ini lebih kepada Rahasia keluarga Yang memang kalau kita buka Itu justru jadi masalah besar Bukan nyelesain Tapi kalau yang namanya Kriminal Seperti KDRT Pelecehan seksual Narkoba Narkoba Karena laki-laki bajigur ini Memanfaatkan Psikologi perempuan Perempuan tuh takut Kalau saatnya dia sudah dilecehkan Dia sudah kemudian dikaitan Perempuan tuh takut ngomong Contoh kayak gini ya Lihat ya Ini kan psikologinya ya Mohon maaf nih Banyak banget kejadian Entah itu di sekolah Entah itu di transportasi umum Dan segala macem Ada laki-laki tiba-tiba Megang perempuan Coba bayangin Ketika perempuan ini ngomong Dia kan yang memikirin Diri dia sendiri Gue yang malu dong Gue yang dipegang-pegang Gue merasa udah gak suci lagi Bayangin aja laki-laki aja Di pengamal laki-laki Rasanya kita kayak Geli Bukan geli lagi Kita merasa kayak kotor gitu Apalagi perempuan Kayak hina Nah ini makanya Ini yang harus kita Kita arch kepada semua orang Kalau kamu merasakan Ada pelecehan seksual Kalau kamu merasa Ada KDRT Jangan diem Ini harus ngomong Kenapa? Karena ini berkaitan Dengan suatu hal Yang bersifat kriminal Itu udah pidana itu Betul Yang nanti akan membahayakan Badan Nah makanya Kalau yang kayak gini-gini Apakah aib atau bukan? Jawabannya bukan Karena itu sudah masuk KDRT tadi kan Ini adalah sesuatu Yang harus diselesaikan Apa tadi Pak Ustadz? Ada KDRT sama satu lagi apa? KDRT pelecehan seksual Oh dua itu bukan aib berarti ya? Bukan aib Perselingkuhan tergantung Kalau misalnya bisa diselamatkan Ada pertobatan Oke aib ya Kalau tidak ada pertobatan Maka itu bukan lagi Contohnya Ini siapa dokter Icat? Misalnya Wah ini Ya nih Kenapa kamu bilang ini Ada sesuatu yang kayak Pacaran-pacaran nih Ya kebetulan ini Ada Song Hekyo Misalnya gitu kan Nah terus istrinya Dokter Icat bilang Saya gak suka Tolong jangan ulangi ya Yaudah saya minta maaf Saya hilaf misalnya Itu aib Itu aib Kalau selingkuh beneran? Kalau selingkuh beneran Tadi juga Kita lihat juga kasusnya Kepergok nih beneran Di kamar nih Kebijakan rumah tangga masing-masing itu Betul Itu kebijakan rumah tangga masing-masing Tapi secara hukum Kalau itu dilaporkan Hukum tetap kena dong Tetap ada Ya itu kan dalam kasus apapun ya Namanya niatan kita untuk memperbaiki orang Itu tidak bersambung Atau tidak berhubungan dengan Bagaimana hukum melihat itu Oke Berarti itu bukan aib juga Berarti Tergantung kita mau memaafkan Atau gak kasih toleransi atau gak? Kasih toleransi atau tidak Tapi kalau sudah masuk pada fisik ya Khusususnya Masalah tadi ya Darurat tadi ya Darurat itu kan mencederai fisik Itu harus diomongin Oke Kalau secara Islam Kan kita harus ngomongin Ngomong kemana? Ngomong kepada orang yang berwenang Ngomong kepada orang yang berwenang Siapa orang yang berwenang? Podcast ya? Orang tua Karena ya Podcast dulu juga Ayah dulu ya Orang tua Ayah orang tua Kalau setelah orang tua siapa? Orang tua siapa? Pemerintah Orang tua siapa aja Orang tua dia bisa Orang tua kita bisa Karena itu kan berwenang kan ya Jadi berwenang menyelesaikan masalah Karena Yang kira-kira Kita ngomong itu Bisa bantu untuk Menyelesaikan masalah kita Bukan tambahan untuk Memperuat masalah kita Betul Temen gak usah Karena temen ngerti juga Dia percuma Kecuali temennya misalnya Polisi Atau temennya misalnya Pengacara Atau temennya misalnya Orang yang punya wawenang Untuk menyelesaikan Dia bisa minta bantu Tapi orang tua pasti Kalau temen-temen yang salah Jadi bahan gosip tuh Pak Ustadz Benar Kalau temen Itu yang gue bilang Kalau lu cerita sama Sepuluh orang Tentang masalah lu Itu lapan orang Itu tidak peduli dengan masalah lu Dua orang seneng Cerita lagi Dua orang seneng Serius Makanya namanya aib Namanya rahasia Itu kayak tawanan Harus dibiarkan Tetap dalam penjara Jangan dikeluarin Nah tapi dalam kasus seperti ini Ini kan harus diselesaikan Karena kenapa Ini menyangkut urusan fisik Cidera fisik Ini menyangkut urusan Hal-hal yang lebih Bersifat kriminal tadi Nah makanya ini harus Diomongkan dengan siapa Dengan yang berwenang Bapaknya Atau bapak kita Dengan kemudian Polisi Atau misalnya Ya Kalau ini ya KUA Berarti kan ya Untuk menyelesaikan permasalahan ini Mediasi Mediasi Mungkin kalau Mediasi Ya mediasi Kalau memang masih mungkin Mediasi Atau tadi pisah Oke Kok aku garis bawain Ini dari Pertemuan pertama Dari kejadian pertama Pukul nih Pak pukul Cekek nih Kayak dia deh Sebenarnya Sebenarnya dari kejadian pertama Kita sudah langsung Sudah harus langsung Jangan tunggu berkali-kali Jangan tunggu Kayak mbaknya berapa tahun Tapi aku Ngomong Dok sama ibunya dia Karena gak mungkin Ke orang tua aku kan Ngomong Ngomong aku sama ibunya dia Ibunya dia bilang apa? Ya nanti mama kasih tau Pelan-pelan sabar Gitu aja Tapi kejadian lagi Kalau ini bagi netizen ya Bagi yang nonton ya Berarti ngomong sama bapak kita Aku gak sanggup dah Kalau kau Ya memang Cuman ya tadi Karena gini Masalah ini harus diselesaikan nih Contohnya kayak gini ya Aku pernah punya Banyak problematika Yang orang-orang akhirnya Milih dalam tanda kutip Sabar Padahal itu bukan sabar Itu lebih Gue baru mau pilih Apa namanya? Bodoh 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 Gue suka Luar dari menurut Apa namanya? Bodoh Goblok Nantolo Pasir banget ya Hatta Gak bapak Kayak kalau keluar dari Dia tuh lebih enak Lebih pasir Pasir Karena gini Gue pernah ketemu Temen gue misalnya Dia nikah Lex Bayangin ya Lex Dia nikah Dia nikah Dan dia menemukan Bahwa istrinya mohon maaf Gak bisa berhubungan Kenapa? Karena biologi Alasan medis Mungkin sakit Pas dimasukin sakit Traumatis Traumatik Nanti kita bahas Pas pendidikan seksual tuh Nah jadi frigit Nah apapun penyebabnya Sebagai laki-laki Kita perlu ya Salah satu memang Yang menjadikan kita Untuk menikah itu adalah Kita bisa memenuhi Dengan cara yang benar Nah aku bilang Berapa lama? Dua tahun Aku bilang Kalau aku ya Di hari pertama Aku langsung akan Mempermasalahkan itu Dan itu sasa saja Itu gak perlu merasa malu Itu satu Yang kedua Perempuan nikah Perempuan nikah Selama 6 bulan Gak pernah disentuh Sama suaminya dong Pikiran saya Pikiran saya apa Hanya ada beberapa Kemungkinan Satu gak bisa Berdiri Iya secara Fisiologis gak bisa Pakai gator kaca Yang kedua Ada Tapi kok belok Tapi kok belok dok Lu pernah cicip gak? Belum dong Ntar coba ya Itu kok belok Yang kedua Secara psikis bermasalah Atau dia cuma Misalnya contoh dia nikah Tapi misalnya di ACDC Misalnya Ada tuh Ada tuh Kemarin aku wawancara juga Ada Aku tanya lah Pertanyaan pertama Kamu lagi bete? Dia gak sadar lagi Enggak dok Padahal lagi bete itu kan LGBT Betul Ternyata ACDC Kamu lagi bete Iya jadi itu kemungkinan Nah tapi Ternyata ini didiamkan Berapa lama? Satah tahun Dan itu juga udah diproses Kepada orang tuanya Ditanyain pada orang tuanya Nah itu yang aku bilang Yang salah Karena orang tuanya Pasti akan belain anaknya Pasti Itu bukan aib juga? Itu yang tadi Iya kayak misalnya Tadi aib nih Suaminya gak bisa berdiri Suaminya biseksual Atau suaminya itu gay Dalam kasus itu Itu sudah harus masuk Kepada sesuatu Yang diselesaikan Itu bukan aib Bukan aib Tinggal ngomong ke bapak ibunya kan Bapak ibunya ngomong Kalau memang belum menyelesaikan masalah Ya langsung ke pengadilan Oke Karena ini harus diselesaikan Karena pernikahan Nanti kita akan bahas Dalam layer berikutnya Pernikahan itu punya tujuan Nah jadi kita punya indikasi Kapan kita lanjut Kapan kita langsung Kemudian bubar Oke Aku pengen tanya dengan Azizani Jadi kamu gak cerita dengan orang tua kamu? Enggak Gak cerita? Enggak, gak nyampe hati Gak cerita? Oke Oke aku pertanyaan kayak gini Kamu kan disiksa Dipukulin Diselingkuhin juga Selama berapa tahun? Sembilan Hampir sembilan Sembilan tahun Akhirnya apa yang memutuskan kamu tuh Akhirnya Cerai Kenapa gak cerai dari awal? Pas papa mergokin Ada tiga kan tadi Baru mergokin Ada tiga tadi Pegangan aku tiga itu Papa baru mergokin Sembilan tahun kemudian Iya Kamu anak sama papa kan? Benar Itu tadi Papanya baru mergokin Kenapa bukan mama? Karena papa cinta pertama aku Gitu Iya papanya hebat berarti Oke Papanya Papak kamu salah satu alasan Pertama dia disakitin pak dokter Kedua Ini batasan Kajinya ya Kedua anaknya Kalo sampe papanya Udah gak bisa dia Gitu Makanya untuk yang di rumah Gak usah tunggu sampe Semuanya ya Iya Intinya kita gak bahas tentang Mbak Aziza atau suaminya Yang kita bahas adalah Untuk temen-temen Rumah tangga Karena ini kan bakal jadi catatan Untuk kedepan nih Ini bukan cuma untuk Ramadan ini aja nih Paling bagus nih Pak Ustadz ini kan kita Kajinya sorry ya Kita belajar dari contoh yang salah dulu nih Anak lu kan perempuan kan? Makanya Anak lu juga perempuan loh Lex Pertama Karena mitosnya Pak Ustadz Kalo anak perempuan tuh Yang badul bapanya tuh Memang betul Kalo anak Cewek Yang badul mamanya Itu mitos Berarti yang badul mamanya Terus Kenapa? Kenapa? Baru nyambung Baru nyambung Kenapa akhirnya Speak up di podcast? Nah dia kan memberi statement tuh Tentang perceraian kan? Kalo kita udah cerai yang tadinya Kita keep nih Kesepakatannya Kesepakatannya kita keep Cerainya kapan sih? Februari 2023 Oh sudah lama? Sudah Tahun lalu Iya bener Itu pas lahiran? Enggak Jadi selesai lahiran Baru aku urus Karena kan kalo lagi hamil Gak boleh Ustadz ya Urus cerai itu gak boleh Oh mereka ini udah deal Di belakang layar Jangan ngomong ke cerai-cerai ya Iya gitu Dia udah bijaksana sekali loh Udah gak ada ngomong Cerai Udah kesepakatan Jadi kan pas 6 bulan kandungan Aku ditinggal pergi Jadi pas diusir papa Aku masih pertahanin dok disitu Ayo minta maaf ke papa Gimanapun kan memang salah Kondisinya Terus dia bilang Ngapain gue minta maaf kan Gue udah diusir Gitu Oh gengsi juga Berarti lagu-lagu dangdut itu bener Yang mana? Sinetron-sinetron industriar gitu Yang mana? Kan ya lagi hamil Di KDRT Terus ditinggal pergi Eh Lu kasih tau ya Yang terjadi ke Aziza ini ya Ada ribuan Bahkan jutaan Di pinggiran Bukan cuma di kota Lu tau gak Paling sering ya Pak Ustadz Kalo kita ketemu dengan cewek-cewek ya Soh mohon maaf ya Kalo ketemu dengan Adik-adik misalnya kayak gitu Punya umur berapa? 19 umur berapa? Sudah janda loh Udah janda Sudah punya anak Sudah dipukulin Anak satu ada di kampung Terus kerja jadi babysitter Ada yang kerja jadi terapis Ada yang kerja jadi Dan itu tuh Banyak banget Nomor satu soalnya kita Akad tertinggi di Asia Berceraihan Berceraihan nomor satu kita Iya Jadi kayak Biasa aja Dan makanya orang-orang di desa itu Banyak kan anak-anak itu dikawin Umur 16 15 itu sudah dikawin 19 sudah cerai Anak sudah satu Dan akhirnya kan Mereka harus berjuang Untuk anaknya Sehingga akhirnya kerjanya Kadang gak bener Udah pasti ya Antara jadi open bio Kalo gak LC Kebanyakan gitu Siapa lagi Ini kenyataan di lapangan ya Terapis Ya itu dia terapis Kerja di tempat pijat Susah sih kalo dari kampung kan agak susah jadi aneh-ani ya Oh banyak ya Banyak justru dari kampung Oh justru dari kampung Ke kota dulu Kan masih gres Kan masih gres Kuduh-kuduh pak dokter Sudah-sudah Sudah-sudah Kayak dokter Richard Dari kota aja Iya Kita kan dari kampung Iya Iya Kalo dari kampung justru masih gres-gres biasanya Oh dia gak mau minta maaf dengan papa Enggak gak mau Malah lebih baik pergi dia Jadi dia minta aku tolong Minta tolong aku buat telepon temennya yang tadi diusir Buat jemput dia Dia enggak Sorry ya aku tanya ya Bukan maksud apa ya Maksudnya itu kan kayak gini ya Kita kan sudah dapat musibah ya Dapat penyakit ya Dan kita kan diurusin oleh istri ya Kayak gitu Kan ada level orang ini Walaupun seberapa hebat Bisa kayak gue nih Hebat kayak gitu Tapi kan ketika gue dijatuhin Kan kita itu kan ada level Down dan kita dibutuh sesuatu Tau diri lah Tau diri Bahasa ini tau diri Siapa gak setau diri itu Terusak loh tipe dokter Iya Itu Alasannya sih stress Maksudnya Iya bener Cairan kimia badan udah rusak pasti kan Layer kedua Bahasanya adalah Fun fact Yang namanya manusia Dan hewan Itu bedanya cuma Satu nih Prefrontal cortex Oke itu Iya kan Itu cuma Jadi gini Kalau kucing Ya kucing misalnya Kita lagi Aku pernah tuh di Bogor Aku tuh Ngumpulin duit dok Bisa beli nasi tuna Serius Aku subuh-subuh ya Nasi tuna aku beli Eh bukan subuh-subuh Mau maghrib Nasi tuna aku beli kan ya Aku tinggal sholat maghrib Pas pulang Tunanya hilang Tinggal nasinya Mau aku ngomong apa Dasar kucing anjing Misalnya Tapi kucing Tapi kucing Gak maksud aku kesel kan Iya Kesel banget kan Tapi anaknya gak bisa marah Lah kenapa Namanya kucing Namanya binatang Ya salah gue dong Iya 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 Kenapa gue taruh disitu Iya 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 Karena dia kan gak mikir Iya 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 Betul juga Artinya kan perbedaan antara hewan Sama kemudian manusia Cuma prefrontal cortex Berarti kalau yang lag yang ambil bisa ya Yang lag anjing Bisa 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 Masih juga ya ternyata Masih juga Nah prefrontal cortex Nah fun fact Ternyata Ada penelitian terakhir Kan ada Yang jelas Khomer udah pasti ya Alkohol Khomer udah pasti Ngerusak prefrontal cortex Itu udah pasti Karena kan Apa namanya Neuronnya kan Gak bisa nyambung lagi Karena kan sudah dibatasi Sama zat-zat alkohol itu Itu kan sudah diterima Yang kedua kan pornografi Makanya seks, drugs, crime Pornografi katanya berapa kali Sepuluh atau seratus kali Lebih kuat daripada Daripada alkohol Gak bisa mikir lagi Gak bisa mikir Makanya ada di meme-meme itu Tau gak Pornografi menyebabkan Menyebabkan orang itu Adalah pelupa Dan dia tidak mampu Mengingat Karena kenapa Karena satu Pornografi itu sesuatu yang salah Kedua Pornografi itu sesuatu yang dosa Yang ketiga Apa ya Saya lupa Karena dia lupa sendiri Gitu kan Cara orang menggambarkan Bahwa ini Ngerusak otak gitu Maksudnya Nah Itu prefrontal cortex itu Kalau dengan alkohol rusak Dengan apa rusak Artinya kita gak bisa nyalain lagi Memang Kenapa kita gak bisa nyalain Karena dia akan bereaksi Seperti mohon maaf Betul Ya karena ada yang rusak Soalnya kan Jadi responsnya itu Gak akan respons normal Oke Kok tadi kan gini ngomong kan Datang ke orang tua Datang ke luar jeep Boleh gak datang ke podcast Berdatang ke podcast Itu boleh Untuk memberikan pelajaran Jadi datang ke podcast Memberikan pelajaran Kayak gini nih Kita kan nge-podcast kan untuk apa Untuk ngasih tau orang Kalau lu besok nanti ketemu Sama suami bajigur Kayak gini Jangan nunggu lama Jangan tunggu 9 tahun Iya Ustaz Felix Shaw sudah ngomong Pertemuan pertama Pukulan pertama Langsung lapor orang tua Betul Langsung lapor orang tua Karena ini penting Kalau lu dilecehkan Sama orang nih misalnya ya Contoh nih Di sekolah ada guru Misalnya sudah mulai Pelecehan kan banyak Ada pelecehan verbal Ada pelecehan yang non-verbal Dengan kata-kata Dengan tangan Dengan omongan Dengan mata Dan segala macam Itu jangan takut laporin Pertemuan pertama langsung lapor Langsung kejadian langsung lapor Jangan ditunggu-tunggu Jangan tunggu di pokosa dulu Sudah ini Benar Apalagi sudah hamil Baru lapor Karena orang-orang Pelecehan seksual itu Dia akan memanfaatin itu Dia akan memanfaatin Rasa takutmu itu Karena dia tau Orang-orang tuh Gak akan berani lapor Itu kan ya Nah maka itu adalah Cara kita untuk Mendidik orang Maka ketika Mbak Aziz Disini Niatan kita apa Niatan kita ngasih tau orang Dan kita kasih tau Nanti kita akan Bahas satu layar Satu layar lagi Tadi kan kita udah bahas Dari layar tadi tuh Kita udah bahas juga Dari layar Bahwasannya memang Orang-orang yang Minum alkohol itu Kecenderungannya akan Pasti seperti itu Nanti kita akan bahas tuh Masalahnya dari mana tuh Berarti ini Mohon maaf Mbak nih Ini kan juga jadi pelajaran Bagi orang lain Berarti pas milihnya salah Itu dia Aku mau nanya disitu Dari awal tau gak Memang Gak tau Dari awal tidak dikasih tau Gak tau Tapi pasti ada Periode bangga juga Dan sebenernya bukan Salah Mbak juga Mohon maaf nih Aku harus bawa-bawa lagi Karena tugas Untuk memastikan Minimal Meminimalisir Bahwasannya anaknya tuh Dapet orang yang baik Itu tugas bapaknya Makanya yang punya Anak-anak perempuan Adalah bapaknya Aku Mbak Contoh ya Kita kan punya anak perempuan ya Betul Aku tuh ya Ketika anak perempuanku Kelas 1 SD dok Dia kan gak ngerti apa Apa dok Aku bilang gini Nanti kalau ada cowok-cowok Macem-macem sama kamu Kasih tau sama gurumu Kalau gurumu gak reken Kasih tau dua kali Kalau dia gak reken Kasih tau tiga kali Kalau dia gak reken juga Kasih tau Abi Alamatnya Abi bakar rumahnya Itu omonganku serius Gue lah gak duduk disitu aja Agak seram Tau gak kenapa? Karena aku bukan pengen Bakar rumah orang Bukan Aku pengen dia tau Bahwasannya Aku akan melakukan Apapun untuk dia Bantu sana radikal Ini serius Karena kan kita kan laki-laki Kita laki-laki Kalau kita gak bisa Ngelindungi anak perempuan kita Ini kita yang susah Soalnya konteksnya bukan Sama-sama suka nih Pak Ustadz ya Konteksnya kalau jadi korban Iya Kalau jadi korban Betul Nah itu yang maksudku tadi Harusnya bilang dari awal Karena pasti bapaknya sedih Pasti Karena Kenapa lu gak bilang dari awal Gitu maksudnya Itu maksudku Maksudnya satu kategori Untuk memilih pasangan Itu yang paling penting Itu adalah orang tua Kita yang laki-laki Karena itulah di dalam Islam Anak laki-laki Milik ibunya Sampai mati Anak laki-laki Milik ibunya Sampai mati Sedangkan anak perempuan Itu milik bapaknya Sampai didikah Benar Maka ketika bapak itu Nyalamin orang tuh Itu dia memberikan Serah terima tuh Otoritas kehadap Iya Iya ijab kabur Betul Bahkan dia memberikan Seluruh otoritas Plus-plus Kepercayaan Karena bapak Gak boleh melihat Anaknya telanjang Oh iya benar Sedangkan suami Boleh lihat Anaknya telanjang Tapi seluruh Haknya Haknya bapak Itu diwariskan Sorry Kewajiban dan haknya bapak Dikasih kepada suami Apa aja hak dan kewajibannya Menafkahi Lalu mudahnya Ngasih rumah Ngasih tempat tinggal Ngasih baju Mendidih Menafkahi Melindungi Termasuk diantaranya apa Boleh mukul Boleh mukul Nanti kita bahas Oh ini menarik Serius Boleh mukul Boleh Kalau Tapi gue gak akan sih Tapi Menarik Luar biasa Alex Kenapa? Nabi Muhammad itu Yang ngertiin tentang Ayat Quran Bahwasannya Allah bilang Kalau istrimu berbuat Nusius Nusius itu adalah Maksiat besar Itu boleh dipukul Tapi Nabi Seumur dia gak pernah mukul istrinya Boleh mukul Kalau maksiat besar Maksiat besar Jadi kalau dia selingkuh Bukan dia Cewek selingkuh Andai kan ada cewek lain selingkuh Kalau gak dia Nyari duit tambahan Di OnlyFans misalnya Iya Kalau OnlyFans gue tau Jadi LC Ini akun Enggak Tapi gue tau Nah itu Apa itu nusius ya Kayak tadi Perkara-perkara yang bisa Menyebabkan laki-laki itu Marah besar Oke Pukulnya kayak gimana? Nah kata Rasulullah Ada tiga syarat Jangan di muka Oh ada caranya Jangan di muka Ini nih Islam nih Ada teknis gini Ada teknisnya juga ya Asli Karena muka itu adalah Kemuliaan Ini gue kagum dengan Islam Itu detail deh lebih ya Detail banget Jangan di muka Yang kedua Jangan yang berbekas Oke Jadi gak boleh setrika Gak boleh di muka Gak boleh di bekas Setrika jangan Berset Itu dari awal Baseball jangan Baseball jangan Jangan Cupang boleh Itu bukan mukul Itu namanya nyedot Kadang-kadang mau dokter Yang ketiga apa? Yang ketiga Ilmu gue ilang semua Yang ketiga Gue lupa kan Yang ketiga Tidak menyakitkan Nah kayak gimana Pukul gak menyakitkan Oh gitu Jadi pukulan itu Adalah pertanda Bagi istri Bahwa dia sudah sampai Bahwa level Sebelum Salak Kering Oh lu sampai Ultimatum ya Pendidikan suami itu Ada level-levelnya Level yang terberat Sebelum cerai adalah Dipukul Oke Nah setelah dipukul Masih gak mau Itu baru pendidikan terakhir Oke Aku tadi masuk dikit ya Pertanyaan orang lain Selain Aziza ya Ini juga ada yang viral juga Youtuber Cewek Youtuber Indonesia cewek Terkenal banget Terus dia nikah dengan Bukan selebgram Bukan artis lah Ikut dia Intinya mereka Sekarang ini lagi proses cerai Lagi proses cerai Salah satu komplainan Dari si youtuber Perempuan itu Adalah Si suaminya ini Sering membantu Kan kata koko tadi kan Anak laki-laki adalah Milik orang tuanya Sampai mati Sampai mati Nah dia salah satu komplainnya adalah Dia Suaminya ini sering bantu Orang tuanya Tapi gak Izin dengan istrinya Ini siapa? Song Hekyo? Bukan Oh bukan Saya mau makan doktor Jangan lah Komplainnya Ini suaminya sering bantu Orang tuanya Kalau bagi aku sih menurutku ya Tapi gak izin Boleh dong kayak gitu Tapi gak izin Itu lumayan sering tuh Kemampuan ekonomi ini kan sering Salah satu permasalah Dalam rumah tangga Kita udah pernah bahas tentang Laki-laki itu kan Pemain peran kan ya Laki-laki itu pemain peran Maka peran laki-laki itu ada banyak Makanya anakku sering bilang Pak Abi tuh wajahnya 10 Jangan percaya sama Abi Kenapa? Karena dia liat aku berbeda-beda terus Jadi aku tuh kayak pintar Memainkan peran bagi dia Jadi Abi ngomong disini Beda dengan Abi ngomong disini Jelas lah kan aku pemain peran Maka ketika aku tuh pemain peran Ibuku pernah komplain Itu istrimu tuh ya Gini-gini Namanya juga mertua Itu kan klasik Apa namanya Derby klasik tuh Derby klasik Iya kan Antara mantu dan mertua Betul Udah pasti kan ya Maka apa yang aku bilang Sama ibuku Ya Mi Wajarlah Mi Namanya juga kita baru nikah Berapa tahun Gak kayak Mami sudah pro Mami kan sudah senior Ya kalau dia masih ada salah-salah Ya itulah kenapa Dia harus belajar sama Mami Ya Mami harus baik-baik lah sama dia Nah kalau Mami gak baik-baik juga sama dia Ya nanti veliknya yang stress Karena kalau Mami komplain ke dia Orang dia juga baru belajar Gimana? Ya Mami juga mungkin dulu belajar Gitu kan ya Ya Mami kan juga tau dulu Seperti apa Misalnya sama Nenek misalnya Gitu kan ya Mungkin Nenek juga problematik Tapi kan Mami juga berusaha Nah selama dia masih berusaha Ya gak apa-apa lah kali ini Gitu kan ya Kita ngomong begitu Tapi kalau kamu ngomong sama istriku Apa gitu juga? Kamu sih Belajar sama kamu Supaya semangat Itu waktu kayak Mami Nangis dia Dua minggu bunuh diri Harus pintar-pintar Maka pernah kita ke istri Kita bilang gini Ya namanya juga orang tua Sisi gitu aja ya Iya Namanya juga orang tua Kita yang harus sabar Yang perlu kamu ingat Aku tuh tetap akan bersama kamu Aku akan kuatin tetap kamu Udah jangan bayang Tenang aja Untuk urusan Mami Itu adalah urusanku Yang penting kamu sabar aja Tapi kan gak bisa gini-gini juga Ya kan gak Selama-lam kita tinggal sama Mami Oke Kan gitu kan ya Kalau kamu sama anakku Ya pasti beda lagi Ini kan laki-laki harus bermain peran Berarti bermain peran Dan berkomunikasi dengan baik Bener Seorang laki-laki ketika di kantor Dia jadi karyawan Gimana? Udah selesai? Belum pak Ini bisa diselesai gak? Kayaknya bisa Gimana caranya? Saya coba cari pak Ini gimana? Oke nanti saya akan cari referensinya Coba ya Baik pak Sampai kapan? Minggu depan saya coba ya pak Sampai di rumah Dia masih punya peran kayak gitu Habis tuh dia tuh Dia adalah kepala keluarga nih Berbeda nih Beda Ketika di rumah Apa kabar Alilah? Hari ini ngapain aja? Jangan dibawa-bawa kerjaan ke rumah gitu kan Dengan istri beda lagi nih Dengan istri beda lagi Aduh aku capek banget hari ini Gimana ya aku Ya bosku tuh kayak gak ngerti ya Gimana ya Istri juga jadi senang Ya coba lagi pak gini Ya gak apa-apa sih Selama kamu masih support aku Selesai Tapi aku mau nanya sedikit nih ya Ini Sering terjadi nih Ini penyebab DRB klasik tadi Menantu dan mertua itu berantem Itu Karena Cara didik anak Atau cara Apa namanya Waktu anak tubuh itu dari balita Tapi ini kenapa sih Memang orang tua jamudul itu jago-jago banget Kenapa ya? Kenapa ya? Orang tua muda sekarang Itu pada goblok-goblok gitu Gampang dikasih-kasih alat bantu Itu kenapa ya? Jadi ini ada kaitannya sama Islam gak gitu? Ya sebenernya Sebenernya kalo kita liat Aku bahas dulu yang ada kaitannya ya Coba liat Derby klasik antara mantu dan mertua Lebih banyak mana? Mantu cewek sama mertua cowok Atau mertua cewek sama mantu cowok? Mertua cewek sama mantu Sama istri Itu Berarti mertua cewek Pertarakan ibu-ibu Sama istri kan ya? Kenapa? Derby big match itu ya? Itu pasti Kenapa? Kalo cowok tuh jarang Betul Cowok tuh jarang banget Kenapa tau gak? Kenapa ya? Karena seorang ibu Akan senantiasa merasa Anaknya tuh milik dia Sampe Iya bener itu Makanya masalahnya disitu Gak pernah mantu laki-laki Bermasalah sama Masalah sama istri Jarang Jarang banget Atau mantu perempuan Eh sorry mertua perempuan Bermasalah sama laki-laki Kenapa? Itu tadi Masalah itu Nah tapi kalo urusan spoilingnya Abusif Itu masalah lain lagi Jadi gini Ada aku pernah baca tentang psikologi Setiap Oh aku baca di dokter Phil Jadi dia Dia ngasih satu Satu fenomena Dimana Setiap orang itu Tidak mau anaknya susah sesusah dia Tapi tanpa sadar dia spoiling Oh Aku gak mau kamu sesusah Abie Jadi karena dia tau dulu Dia pergi ke sekolah naik sepeda Dia pergi ke sekolah jalan kaki Naik beca Dan segala macem Dia susah gak bisa ini Akhirnya dia gak mau anaknya seperti itu Tapi dia spoiling anaknya Jadi malah dampak negatif ya Betul Makanya orang tua-orang tua yang Dalam tanda Bahasa antum goblok tadi Itu pasti orang-orang yang dulunya Gak punya Oh End up spoiling Akhirnya gak ngajarin proses ke anaknya nih Iya Tapi ada orang-orang tua Yang dia gak selesai dengan hidup masa lalunya Dia abusive Karena dia gak selesai dengan masa lalunya Nah jadi gimana cara menemukan titik tengah Antara abusive dan spoiling Ini namanya parenting Kok Kalau dalam Islam itu Kan kalau Kalau dalam Islam itu ada gak sih Kita mau berumah tangga Kayak gitu Ada pendidikan rumah tangga Dalam agama Islam Itu dia Menuju ke sana nih Itu dia Jadi parahnya ya mbak ya Coba bayangin mbak Mungkin Bukan hanya mbak Bukan hanya aku Semua orang Bayangin dok Mas ingat pelajaran agama Islam dulu Ketika SD mbak Yang mana dok Udah masih lupa Semuanya Udah masih lupa Pelajaran pertama masih ingat gak apa Paling tentang 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 adab Tentang adab Terus tentang apa lagi Yang paling pertama sebelum adab Syahadat biasanya Rukun iman Rukun islam Itu dipelajari Bayangin dok Orang-orang muslim Belajar sholat dok Itu gak selesai-selesai Bersemester-semester Benar Padahal sholat cuma 5 menit Belajar fikir puasa Lebih gak pernah lagi tuh Makanya tiap tahun Orang-orang muslim Ada tarhip Ramadan Bagaimana menjalani Ramadan Diingetin lagi Itu pun puasnya cuma berapa 12-14 jam Belajar haji Itu ibuku nanti besok Insya Allah Berangkat haji Ibu mertuaku Itu dia belajar Mana nasik haji 3 hari Padahal haji cuma berapa Paling 5-6 hari Selesai Ini rumah tangga lebih panjang Gak ada yang mau dong Berapa jam Atau berapa Hari Ini gak ada yang mau Atau ada Tapi Gak ada yang mau ikut Atau gak ada kelasnya Ini bahas parenting dalam Islam nih Betul parenting Jangan kan itu dok Coba dok Aku ngajak berpikir sedikit Supaya temen-temen bisa menjawab sendiri Aku S1 Dan aku perlu 144 SKS Untuk jadi S1 Tolong gak salah ya Tapi yang jelas 5 tahun Untuk S1 Dan S1 ku mohon maaf Aku gak bekerja disitu Aku hortikultur Sarjana pertanian Tapi aku sekarang menanam bibit Radikalisme Nah coba bayangin tuh Untuk sesuatu yang aku gak pake aja Aku 144 SKS Nah ini kita mau nikah loh Berapa lama orang belajar Bisa orang gak belajar parenting ya gitu Gak ada Itu lah kenapa Kita tuh sekarang ya Akhirnya ketepannya di Ustadz semua Akhirnya aku udah nikah Kemarin ada pertanyaan Gak ada ya Gak ada ya Gak ada Jangan menikah aja Karena kan sekarang tuh Itu tujuan nikah Bener Jangan kan disini sampe ya Disini aja belum ya Bahkan sebelum nikah Adalah gitu Pak Ustadz Yang penting buat Panteng-panteng dulu tuh Itu tuh tujuan nikah sekarang Tapi memang gak ada ya Tapi ada ilmunya Tapi ada ilmunya Tapi tidak ada kelasnya Dan tidak diwajibkan kelasnya Tidak diwajibkan kelasnya Nah kalau di Ini aku perbandingan ya Kalau di agama katolik Itu ada Pak Ustadz Jadi kalau aku mau nikah ya Aku malah gak boleh nikah Pak Ustadz Kalau gak lewatin kelas itu dulu Sakramen Bukan sakramen Pernikahan Peranikah Kelas peranikah Sebelum sakramen pernikahan Dan itu panjang loh Bisa berapa bulan Pernah ikut dong? Ikut Aku ngambil kelas khusus lagi Minta kelas khusus Supaya kan karena waktu itu sibuk banget Tapi harus lewat jam itu Kita bikin Bisa dibisnisin itu Udah banyak yang buat Aku sendiri Aku kasih gratis Pembelajaran di Youtube Judulnya Ngaji Jomblo Jadi buat para jomblo Aku kasih 16 episode Tapi itu penting loh Penting banget Sangat penting Karena pada waktu aku dulu ya Itu tuh satu-satu Jadi gue diajarin nih Oleh pastor nih Abis udah selesai Bini gue diajarin nih Jadi kita dikasih tau Kalau suami itu Kalau misalnya pas lagi marah bagaimana Hak suami apa Hak istri apa Misalnya berantem nih ya Berantem Abis itu berhubungan seksual Boleh atau enggak Diajarin gak dok Berhubungan seksualnya kayak apa? Diajarin Caranya? Diajarin Atau berhubungan seksual sambil berantem Aturan kondom Aturan ini diajarin Ada aturan Ada diajarin Tapi gue gak inget Bayangin dok ya Saking lengkapnya di Islam nih dok Bahkan pernah ada pembahasan Ada pertanyaan sahabat Mohon maaf nih ya Mohon maaf Ini kan ilmu ya Ada pertanyaan sahabat Istriku mau di atas Aku maunya yang di atas Oke Yang mana didahulukan? Atau gini ya? Dan kian aja Bukan, didahulukan Yang kalah lah salah satu Yang mana yang harus kalah? Cowok Cowok? Enggak Cewek Cewek Cowok harus didahulukan Itu ada ilmunya di dalam Islam Dan itu berdasarkan Al-Quran Tapi yang bisa gantian lah Ya itu boleh Berhubungan seksual yang tidak diperbolehkan Suami istri Berhubungan seksual yang tidak boleh diperbolehkan dalam Islam Yang tidak boleh Semuanya boleh di dalam Islam Berhubungan seksual sama istri Asal pada tempat yang benar Tempat yang benar Nah karena Nanti akan ada Akan ada perumpamannya nih Tempat yang salah itu dimana? Tempat yang salah itu bukan di tempat yang benar Semak-semak Jadi gini Di pom bensin Kalau dia udah nikah Udah mau cari aneh-aneh Di pom bensin Di kamar Bisa aja Maksud gue tempat itu tujuannya Kalau di pom bensin Mau apa ya terserah lah Kalau lu bisa Sewa kamar disitu Ya boleh-boleh Di mobil Gak ada masalah Boleh Masalahnya ke kawan-kawan Yang mana yang gak boleh itu? Yang gak boleh itu tujuannya Bukan di tempat yang tepat Contoh aja udah Gak usah pake basi-basi Perempuan itu Yang namanya hubungan antara suami istri Itu berarti di kemaluannya Oke Nah berarti selain disitu Tidak boleh Problematik Di kuping misalnya Atau di tumit tadi ya Jangan Ya kalau tempatan kan terlalu vulgar Kita sebut disini Di kuping aja lah Di kuping Ya kan gak mungkin Oh di belakang gak boleh? Gak boleh Tapi kalau doggy style Boleh 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 Tepatnya tepat Yang penting Tepatnya tepat Oke aku pengen tanya Ini pertanyaan Ini bener aku gak tau ya Ini bener aku gak tau Kalau misalnya Ini sorry dulu ya Nanti kita kesel lagi ya Kalau misalnya Oral seks secara islam Boleh atau enggak? Oke Itu perbedaan pendapat Oh perbedaan pendapat Karena kenapa? Karena ada yang memperbolehkan Ada yang tidak memperbolehkan Dan ada yang bilang itu etis Ada yang tidak bilang Ada yang bilang itu tidak etis Contoh misalnya Ada yang memperbolehkan Itu mengatakan Karena semua bagian tubuh wanita Itu boleh digunakan Untuk mendapatkan Kenikmatan dari situ Kalau sudah nikah ya Kalau belum nikah ya Bajigur kalian Kalau misalnya Yang gak memperbolehkan Mengatakan bahwa Itu bukan Lobang yang tepat Ada perbedaan ya Tempat yang tepat tadi ya Pak Ustaz Itu secara halal dan haram Nah secara etika Secara etika ada yang bilang Bahwa mulut itu Untuk baca Quran Untuk misalnya Untuk baca Quran Untuk melakukan suatu kebaikan Maka jangan dikasih yang najis Oke Atau jangan dikasih Nah tapi itu perbedaan lagi Money itu najis atau tidak Oke Karena ada yang bilang najis Ada yang bilang tidak Oke Kita tahan Karena disitu sudah ditulis Habis ini kita episode yang sex Sekarang kita hampel jadi satu Sedikit tipis-tipis dulu Pengantar Kalau akan dalam bahas Soal sex itu nanti Tapi aku baru bahas Tentang keluarga ini Baru layar kedua loh Baru layar kedua Aku baru bahas tentang layar Artinya sebenarnya Tentang pernikahan dan keluarga ini tuh Harus sebenarnya harus dalam Itu layarnya panjang banget Serius deh Oh itu dalam banget ya Serius Itu dalam banget Karena ini Jadi gini ya Itu nanti aku cerita di Pendidikan sex Tentang bagaimana Pernikahan itu bisa mengubah dunia Oke Oh kita balik dulu Ke pernikahan dulu Kalau misalnya kita pernikahan ya Aku misalnya sebagai Kala keluarga Aku akan tanya dulu nih Siapa yang mengelola keuangan Suami Atau istri Oke bagus Di dalam Islam Setiap apapun yang suami dapat di luar Itu secara filosofi Itu untuk istrinya Karena ada yang ngadu nih sama Rasulullah Ya Rasulullah kita ngadu nih Ini kayak feminis Pada zaman Rasulullah Bukan feminis lah Dia nanya lah Itu laki-laki itu enak aja tuh Anak Twitter nih biasanya nih Iya anak Twitter Atau Facebook Laki-laki bisa aja Itu laki-laki kalau sholat paling depan Kita belakang Laki-laki kalau belajar sama kamu Kita di belakang juga Kalau mereka jihad mereka dapet semuanya Kalau mereka mati mereka syahid Kalau mereka hidup mereka dapet gonimah Mereka dapet kemuliaan segala macem Kami ngurusin anak mereka Cuciin baju mereka Kami layanin mereka Kami siapin makanan mereka Kok kayak gak adil ya Maka kata Rasulullah Sampai tersenyum Sampai pada perempuan-perempuan yang ngutus engkau Karena Rasul tau ini Yang protes banyak nih Yang kepikiran banyak Perwakilan nih Maka kata Rasul Sampai pada perempuan-perempuan yang ngutus engkau Semua yang laki-lakimu dapet di luar Itu bagi kamu Bahkan ketika kamu gak pergi Jadi enak tuh perempuan-perempuan tuh Mereka selalu Berarti kalau ada rumah tangga-rumah tangga Yang nomor rekening yang dipegang istri Itu bener tuh Pak Dokter Itu bener Eh Pak Ustaz Setelah cara Islam Karena kenapa Satu lagi di dalam cara Islam Laki-laki itu Akan disuruh untuk keluar lebih banyak Sedangkan perempuan itu Bagi dia Rumah dia adalah istana dia Maka coba lihat di dalam Al-Quran Al-Quran konsisten Setiap kali ada kata rumah Itu pasti penisbatannya Refernya Itu bagi perempuan Oke Tapi kan kayak gini Kalau misalnya masuk Itu kan perempuan Kan susah keluar ya Nah normalnya ya Iya bener Kebetulan kalau dengan aku kan Kita gak ada duit Aku gak ada duit istri Dan ada duit suami Sama Aku semuanya sama ya Betul Aku gak pernah kasih duit jajan ke istriku Bener Karena ya semua Uangku adalah uang dia Kita cuma tersebar di rekening aja Dia boleh pakai Bebas apa saja Tapi kan banyak orang di luar sana Itu kasih ke istri Gak bisa keluar lagi Termasuk kasih Kita kasih ke orang tua kita Bener Ada gak Satu Ada gak kewajiban kita Sebagai anak Memberikan kepada orang tua Yang kedua Hukumnya Kalau istri kita minta Duit dengan istri Istri gak kasih Gak gimana Waduh Bener ini banyak menjadi ya Laki-laki yang nyari duit Minta Sesuai Begitu laki-laki Membeli hobi-hobi Ini kok Gak bisa keluar Gimana tuh Nah itu pertama Pertama Manage perempuan tuh Memang selalu lebih bagus Daripada manage laki-laki Aku banyak sekali Menemukan laki-laki Itu gak bisa manage uangnya Karena uang tuh kan panas Contoh ya Aku pernah ketemu dengan seorang Pasangan nih Ketika minta Minta solusi ke aku Akhirnya aku bilang sama bosnya Transfer uangnya ke istrinya Atas persetujuan suaminya Tentu saja Nah kenapa? Karena laki-laki Transfer ke istrinya Nanti katanya selinggung Bosnya ya transfer ke istrinya Bukan aku Aku kan bukan bosnya Nah akhirnya ketika aku selesai Masalah rumah tangganya selesai Karena ketika dipegang laki-laki Itu uang kemana-mana Nah tapi kalau misalnya Kayak tadi Maka ulama-ulama juga mengatakan Termasuk bagian daripada Haibahnya laki-laki Atau harga dirinya laki-laki Dia tetap megang duit Jadi contoh nih Dia bilang sama istrinya Ini gue pegang ya Ini untuk kamu Misalnya pakai nominal dong Biar Pak Ustadz pakai nominal Biar gampang Nominal sih gak Gak harus Ini 3 juta Kamu yang pegang ya Gajiku misalnya 4 juta nih 3 juta kamu pegang ya 1 juta nih aku pegang Aku kayak dokter Richard tadi Ini uang kita barang-barang Aku tetap pegang kartunya Oke Itu gak ada masalah Tapi kamu boleh pakai Oh gitu boleh Boleh Karena yang aku prakteknya gitu Kamu boleh ngelola Itu gak ada masalah Aku gak gitu Kalau soalnya di rumah tangga Aku paling jago Oke Ngelolanya Nah coba Kalau aku Aku yang pegang gitu Tapi nanti pas gajian itu Dia punya utang di temannya yang lain Gitu Itu buat perempuan Biar orang udah tahu Buat bayar utang Buat bayar utang deh Lu aja pegang gak apa-apa Itu namanya tadi Itu masalah ya Ini ideal Bahkan idealnya juga Ada orang yang bilang dok Bahwasannya laki-laki Uang laki-laki Perempuan Uang perempuan Di dalam islam Itu juga masuk akal sih Karena ketika terjadi sesuatu Gono gininya gampang Oke Gitu Tapi kalau aku bilang Sama orang-orang yang baru nikah Ustaz kita jadi gimana Ustaz Kita duitnya pisah Atau kita duitnya barang Aku bilang gini Kalau lakimu Atau laki-laki Kalau kamu pengen kawin lagi Aku bilang pisah aja Supaya lebih mudah nanti Kalau ada sesuatu Contoh kayak gini ya Nih liat nih ya Gue selalu deh Oke Gue deh Oke 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 Gue punya satu istri nih Kalau gue mati Yang dapet adalah Keluarga gue Itu adalah anak-anak dan Istri Tapi kalau gue nikah lagi nih Setelah 10 tahun nikah sama dia Gue nikah lagi nih misalnya Maka kalau gue mati Rumah gue Mobil gue Tabungan gue yang atas nama gue Dibagi ke istri dua ini Dan anak-anaknya Ribut gak nih Oh sangketa itu Game of Thrones Lu nikah baru setelah 10 tahun Kita kan pas lagi susah-susahnya nih Dia enak aja Ini punya kita Tapi waris enggak Karena dilihat Namanya nama siapa Namanya nama aku Ya berarti dibaginya pada anak-anakku Kalau nama dia Cuma dibagi pada anak-anak dia Bukan anak-anakku Sama istri yang lain Oh Itu contohnya Artinya jangan dikawinin Buat masalah aja Benar Makanya karena aku tidak Niat nikah lagi Duitku sama Oke Belum-belum niat Berarti kalau aku sudah mulai Misal rekening Jangan dikawinin Di baju itu aja tuh Tapi Pak Ustaz Mau nanya nih Kan biasanya Bini gue tuh Kalau udah ada Apa namanya Konten-konten TikTok tentang Islam Menyenangkan istri Itu bakal Langsung gitu Langsung di-share Tapi memang iya kan Ini gimana Rezeki suami itu adalah Kemuliaan istri Beberapa kita memuliakan istri Itu adalah rezeki kita Betul Tapi gue sepakat sih Lex Kenapa? Karena sekarang itu lebih banyak Cowok-cowok bajigur Daripada cewek-cewek yang bajigur Salah Pak Ustaz Jangan ngomong seperti itu Karena menurut aku ini Sekarang sudah Ketak Pak Ustaz di episode berapa itu ya Globalisasi Bener Dulu waktu kita Aku masih inget ya Waktu kita masih kecil ya Waktu kita masih kecil tuh kayak Ramadhan, puasa Semua tutup Yang KTV tutup Kita gak usah ngomongnya baik-baik Aku gak suka sih sebenarnya baik-baik ditutup ya Tapi kayak sama kata semua Diskrotik apa tutup Makin lama makin kesini kan Kita buka Kita gak ada yang tau loh 10-20 tahun lagi Mungkin buka semua Buka semua Udah makin menurun toleransi Makin menurun kan Nah kita ngeliat juga kayak gini Dulu kalau misalnya kita ngomong perselingkuhan itu Adalah hal yang luar biasa Tabu Tabu, luar biasa Jangan kan itu loh Dulu kalau perceraian Tahun 60, tahun 90 Cerai itu malu Perceraian itu adalah air Perceraian itu Sekarang lifestyle Cerai itu loh Perselingkuhan itu menjadi biasa Bahkan lifestyle Bukan itu lagi Sekarang Aku Karyawanku kan cewek semua 95% karyawanku Keklinik Kecantikan Sekarang bukan cuma cowok Karyawanku tanya Cowoknya dua Ini obrolan karyawan dokter ini cantik ya Ini Bukan cuma karyawanku Aku yakin semua Yang di sekolah-sekolah Mereka tuh kayak sudah Dari pacaran aja Sudah selingkuh Kayak gitu punya Yang cowok juga sama Gak ada Gak ada ininya Artinya sudah ada Pergeseran moral Yang bukan makin baik Betul Tapi makin bergeser Yang jelek Perselingkuhan itu Kalau aku ngomong Dokter Richard penyelamat Gender glowing Indonesia Paling gampang Setiap bulan pasti ada Yang gender Benar Pasti ada aja yang selingkuh Tinggal mau ngomong Atau kan aja Penyelamat gender glowing Ini lucu banget lagi Penyelamat gender glowing Secara fisikal dok Tetap Tetap menurutku Laki-laki lebih potensi Kenapa? Karena laki-laki punya burung Benar juga sih Benar gak? Begitu cewek ada hate-nya Bukan Terus mau badan Gak bisa jadi gak jadi Bukan Jadi gini Laki-laki punya burung Karena laki-laki itu punya burung Kemana-mana Kalau misalnya dia mau naruh burung Dia sembarangan nih misalnya Dia gak rugi Benar juga Dia gak ada bekas bro Bahkan dia ada lencana Kayak apa ya? Kayak Kehormatan Kehormatan Cewek dimana gak ada bekas kok? Cewek ada bekas Jangan salah Cewek ada bekas Kalau ada segelnya kok Masalahnya semua sudah lepas Jadi gak ada Bukan Bukan Sebenarnya Kalau cewek Kalau gitu Padahal kan Kalau cewek Kalau Lupa cabut 9 bulan Itu bekasnya Iya itu bekas Kalau cowok ada Artinya secara Secara ini Secara apa yang namanya Ya secara psikologi juga lah Orang bilang gini Ada banyak tombol Untuk bisa menaikkan Libidonya perempuan Harus dipuji dulu Harus foreplay dulu Harus segala macam dulu Tapi untuk laki-laki Cuma satu tombol Benar Lanjang aja udah naik dia Benar Usap aja jingklo Pembicaraan macam apa ini Balik balik 21 plus Kayak kita ya Gak tapi Kan cuma aku kasih tau Bahwasannya perempuan Jadi gini Aku sering bilang pada perempuan-perempuan Dunia tuh gak adil Memang Kenapa dunia gak adil Karena memang laki-laki Dalam perkara ini Ketika Misalnya lu terjadi kecelakaan Lu harus ingat Bahwasannya lu Yang ruginya di dia Sedangkan laki-laki Enggak Kok tadi Tadi Kalau aku ngasih nafkah Ke orang tua Tadi istri misalnya Gak berkenan Kayak gimana Itu yang aku bilang tadi Itu kan kasusnya juga sama tuh Yang dengan yang tadi Kalau kita ngasih nafkah Ke istri Sorry Ke ibu kita Istri kita gak berkenan Problemnya di kita Karena kita gak bisa Meyakinkan istri kita Keterbukaan Bukan hanya keterbukaan Kita gak bisa yakin Coba lihat ya Kemarin Ingat gak Ada empat orang Bunuh diri dari apartemen Oh iya Yang dicium istrinya dulu ya Betul Tau gak di kepala aku apa Lex Apa yang dia kasih kajian Pada anak-anaknya itu Gila ya Oh iya Itu sama anaknya gak sih Lah iya Dua anaknya 15 tahun Sama 13 tahun Oh iya Sama istri sama dua anaknya Iya Lima puluhan tahun Sama 13 tahun Sama anaknya 13 sama 15 tahun Aku pikir Kajian apa yang dia kasih Pada anak-anaknya Kok dia bisa meyakinkan Mati syahid Apa tuh Apa tuh Coba mati syahid Atau apa Kita gak tau kan Apa yang dipresetin Sama dia Lu bisa bayangin gak Alex Aku pulang ke rumah Terus aku bilang sama istri Sama anak Kita loncat dari gedung lantai 23 Maka Tuhan akan memberkati Kita sama-sama Kira-kira anakku bakal bilang apa Gila lu Bapak kita udah gila Pasti Berarti kan harus ada pendahuluan Benar Betul Cowok itu ya Lihat ya Ini kemampuan cowok nih Cowok itu ya Ketika aku sudah pacaran Gak tau gak tau Aku bilang apa Kalau aku mau dengan siapa Apapun Aku bisa Karena aku tau Potensi gue kayak apa Cowok itu speaknya Semuanya dewa Asli Kasarnya gini pak dokter Saya jelek-jelek kayak cowok Kalau jago-gocek Cewek cakep Sumpah Gak harus kaya Makanya lu kawin Maksudnya gitu Maksudnya gitu ya Kalau jago-gocek Kalau cewek Kalau ceweknya jelek Belum tentu Belum tentu Belum tentu Emang itu cowok Nah ini Sebelum ke pertanyaan Sekek dewa berarti Sebelum ke pertanyaan Selain dewa Kemarin Kalau lu gak bisa Ngayakinin Untuk ngasih ke ibu lu Ya berarti lu yang salah Bener gak Gimana gimana Nah ini kemarin Sebelum kita ngobrol Ada satu topik yang menarik nih Pak dokter Waktu kita ngobrol Soal apa Kalau mau nikah itu Yang gak Ini dulu Peranikah Bukan-bukan Kalau mau nikah secara islam tuh Taruh Taruh Nah pas kita bahas taruh Di tengah Ini kamera udah off Gue sama Pak Ustadz Sedikit ngobrol Lanjut podcast gak nih Iya Soal kimia tuh Sedikit Nah ini gue pengen bahas nih Karena mereka Kita kasih tau dulu Lex Mereka tuh gak ngerti Kadang-kadang kita itu Podcastnya 55 menit Kenyataannya kita Tongkrongannya Lanjut Gobrol lagi Kamera mati lanjut lagi Gimana gimana Nah jadi ini kan soal Membangun rumah tangga Karena menurut gue ini harus diangkat Pak dokter Karena ini bagus banget Iya Pak Ustadz tuh Ngejelasin sedikit Soal kimia nih Yang waktu Nirtain soal pengalaman Orang yang taruh Menarik banget Karena secara fakta Ada kimia-kimia yang Baru keluar Baru keluar Ketika kita Menikah tuh Kalau bisa Tidak bersentuhan Dengan Pasangan kita dulu Calon istri kita tuh Lebih bagus Nah ini Pak Ustadz jelasin nih Ini bagus banget Ini penelitian Penelitian doktoral Orang Amerika Diangkat di TED Amerika Jadi dia bahas gini Dia tuh bingung Karena dia penelitian hormonal Dia bingung Ini apa yang menyebabkan Rumah tangga langgeng Dan rumah tangga gak langgeng Lama dia Terus dia pergi ke tempat Neneknya Yang sudah usianya sekitar berapa 80 atau 90 tahun Neneknya cuma bilang gini Kenapa tau gak Karena lu terlalu cepat Naik ranjang Menarik kan Karena lu terlalu cepat Naik ranjang Ternyata setelah diteliti Ada hormon oksitosin Hormon cinta Dopamin Serotonin Dan segala macam Semua hormon itu diteliti Hormon oksitosin Itu adalah hormon yang bertanggung jawab Dengan orang itu bisa lengket Merasa nyaman Dia merasa terlindungi Dia merasa bahwa Aku pengen sama orang ini Oksitosin namanya Oksitosin Namanya hormon oksitosin Nah hormon oksitosin ini Keluarnya pada laki-laki Dan perempuan beda Tuh kan Nah ini gimana nih Pada perempuan Hormon oksitosin ini bisa keluar Walaupun tanpa komitmen Jadi dari awal Ketika seorang perempuan Sudah suka sama seorang laki-laki Dia sudah siap memberikan semuanya Semuanya Belum pun gak ngapa-ngapain nih Walaupun belum ada status Belum ada status Sedangkan laki-laki Oksitosinnya gak akan keluar Kecuali kalau sudah punya komitmen Wah Menarik kan Itu penelitian loh Kita bisa Bertahun-tahun yang meneliti ini nih Bertahun-tahun Jadi kalau yang mengharapkan Laki-laki bisa punya komitmen Tunggu punya status Benar Jangan Kalau lu mengharapkan laki-laki Mencintai lu Harus ada komitmen dulu Harus ada komitmen dulu Jangan ketemu Tiba-tiba check in Betul Nah Makanya laki-laki semuanya Gak datang mau komitmen Kapan lu nikahin gue Udah kita jalanin dulu aja lah Nanti lah Orang dia udah Dia udah jinak Anda jika mau dengan saya Silahkan tanda tangan disini Nih tanda tangan dulu Check in kita Nah Itu benar Terus-terus yang dibahas itu Pak Ustadz Pas dia melakukan taruh Dan ketika komitmen Terus jadi lebih nempel Itu gimana tuh Nah itu tadi Ketika laki-lakinya Sudah punya komitmen Baru dia bisa mengeluarkan Hormon oksitosin Karena laki-laki tuh Oksitosinnya baru keluar Setelah dia punya komitmen Nah ini memang komitmen Ini adalah sebuah bentuk non-fisik Oke Ketika dia udah punya Ikatan peningkahan misalnya Nah makanya dia akan muncul Hormon cinta Baru muncul pengorbanan Baru muncul kemudian cinta Nah cuman kan di lapangan ya Pak Ustadz Banyak juga yang Muslim juga di Indonesia nih Di lapangannya ya Dia udah jinah dulu Udah hubungan seks dulu Sudah mencicipi dulu Sebelum membeli Karena banyak alasan-alasan di lapangan Pak dokter Trial dulu Karena Pilar pernikahan tuh ada tiga kan Relationship Seks sama ekonomi Nah dia bilang Ya gue gak mau dong Maksudnya mau uangnya ada Hubungan Terus Itunya gak enak Gitu-gitu Karena gak enak Nah dia pengen trial dulu Kalau gak ganti Gila juga Itulah kenapa Perempuan terus punya otak Oke Iya kan Kalau perempuan yang gak punya otak Itu tombol-tombolnya banyak Itu tujuannya itu tadi Biar dia gak mudah Masuk ke dalam libido Tapi kalau perempuan sudah libido Dia yang susah keluar Oh ini kalau perempuan hyper gitu Maksudnya ya Enggak Perempuan semua perempuan Kalau dia sudah masuk ke dalam nasu Itu susah keluar Lu sadar gak sih? Iya juga sih Lu ini bener loh Ini penelitian loh Ini kita bukan ngomong kosong Gue nahan di episode selanjutnya Akhirnya lah pokoknya Lu iya bener kan Nah artinya kenapa Perempuan-perempuan itu Dikasih otak Yang lebih susah Untuk di Tombol-tombolnya itu loh Berarti ini banyak yang gagal Dalam membangun rumah tangga Gara-gara Udah Bener Berzirah duluan Bener Gampangnya gini Gue pernah nanya sama orang Kita nyobain taruh Contoh ya Ada orang yang berselingkuh nih misalnya ya Ada orang berselingkuh Jangan Lu jangan bilang gitu Nanti Istri lu bilang Dapat dari gue Jadi gini Aku tanya sama orang-orang Yang sudah selingkuh ya Aku bilang gini Salah satu kemudian Problem lu Kenapa selingkuh Aku tanya sama dia Lu dulu pacaran atau enggak? Terus bilang pacaran Nah sekarang aku mau tanya sama Antum Apa bedanya Suamimu selingkuh Dengan dulu pacaran sama kamu? Bedanya apa? Ada bedanya Artinya Cara paling gampang Untuk melihat seorang laki-laki Potensi selingkuh atau tidak Dia pacaran Salah satu kriterianya itu Kalau dia pacaran dia bisa meselingkuh Iya Karena enggak ada bedanya Sama-sama relationship tanpa komitmen Iya Sama-sama berzina juga Backstreet kadang-kadang Sama-sama takut ketika melakukan sesuatu Iya benar Iya kan? Artinya apa bedanya Lebih bagus ta'aruf Artinya ta'aruf itu adalah Yang membedakan antara orang komitmen atau tidak Makanya di dalam ta'aruf itu ada komitmen Apa komitmennya? Tanggal nikahnya sudah ada Dan dia berani menemuin bapaknya Oke Kok Kalau misalnya kayak Aziza nih kok Berantem Suami istri berantem Kayak gimana sih penyelesaiannya? Siapa sih yang harus ngalah? Oke Dalam Islam? Kalau berantem Kita lihat tuh berantemnya nih Berantem apa? Aku berantem tiap hari sama istriku Oh iya? Iya Berantem tiap hari Siapa yang nyebelin tuh? Dialah Kan lagi spek dewa Iya Gak jadi gini Jadi gini Aku berantem tiap hari sama istriku Cuma berantem kita Kalau boleh tau tuh kenapa gitu Kayak karena apa Masih masalah kecil Kadang-kadang perakaran sederhana Selalu Perakaran sederhana Contoh ya Yang semalam baru terjadi nih Aku bisa ceritain Aku tuh gak suka diburu-buru Aku gak suka diburu-buru Dan aku gak suka Jadi gini Sebelum menikah Aku bilang sama istriku Ada dua yang aku minta sama kamu Satu percaya Percaya dalam arti percaya beneran Yang kedua adalah Dukung aku dalam dakwah Dua Dua yang gak boleh dia lakukan Selain itu aku akan maklumi Satu Murtad Dua Zina Udah itu aja Tapi kalau selain dua ini Aku bisa maklumi semuanya Dan aku akan rela untuk ngajarin Dia gak bisa masak Kita bisa pesen Dia gak bisa nyuci Kita bisa nyawa orang Dan segala macem Oke Nah Suatu waktu Karena aku tuh Aku tuh maunya dipercaya Maka aku gak mau terlihat Bahwa aku tuh gak becus Semalam dia bilang Abi besok mau perpanjang mobil Iya Aku bilang aku lagi capek Boleh gak aku istirahat sebentar Setelah itu dia bilang Kasih tau aja dimana Ada di atas atau ada di bawah Sebentar ya Aku mau istirahat Terus dia bilang lagi gini Aku bilang Aku bisa istirahat gak sih Aku barusan bilang sama kamu Mau istirahat Setelah itu aku Aku bad mood Jelas ya Setelah itu aku bad mood Aku bad mood Kapan aku selesai Ya ketika sudah mau Itu terjadinya maghrib Aku mau istirahat sebentar Aku pergi maghrib Pas Isya aku sudah selesai lagi Aku sampai lagi Gimana Gimana Umi Dia bilang gini Aku gak mau ngomong sama kamu Ngambek Tapi ya ngambek Di depan anak-anak tuh Kita tunjukin Supaya anak-anak ngerti Bagaimana cara menyelesaikan masalah Aku gak mau ngomong sama kamu Kamu kan dari tadi juga Kamu bilang kan kamu mau sendiri Yaudah sendiri aja sana Gini-gini Aku bilang gini Aku bilang gini Bilang apa Yaudah minta maaf Di depan anak-anak Yaudah minta maaf ya Bi Yaudah makasih Udah gitu aja Itu bukan mempermalukan ya Pak Ustaz Enggak Tapi ngajarin hal bener Ketegasan Anak-anak ngeliat itu malu-malu Maham maksudnya Tahu-tahu Karena yang kita Kalau aku lagi ribut Aku tutup pintu Oh beda itu Ceritanya beda Aku gak mungkin Ribut di depan anak-anak Bahkan kalau lagi ribut Aku berdua pasti nutup pintu Dia lagi mau ngomong yang penting Sebentar aku tutup pintu dulu Karena dalam pikiranku adalah Aku gak mungkin Ngasih tau anak-anak Kita ngomong apa Kita ribut apa Dia tau di luar Kita harus kemudian Nah itu artinya ributnya Nah aku bilang tadi Ribut apa Kalau ribut dalam koridor Visi yang sudah kita Sepakati Itu ribut yang diperlukan Oleh rumah tangga Oke Tapi kalau ributnya di luar Visi Itu bikin mumet Ini sudah hampir 1 jam 30 menit Sudah pasti Aku tanya Oh iya boleh Dengan permasalahan aku Yang 9 tahun itu Kalau aku tinggalkan itu salah? Enggak Bahkan dari hari pertama Makanya aku bilang gini Tujuan penikahan itu Nanti kalau kita bahas lagi Ada 4 Tujuan penikahan Tadi kan kalau mbak Punya 3 kriteria ya Diri sendiri Anak dan orang tua Tapi kalau di dalam Islam Kriteria penikahan ada 4 Aku singkat aja Aku gak usah bacain ayatnya Yang pertama adalah Visi Kita mau nyari apa nih Karena kalau ini sudah gak ada Mesti bosen Bangun rumah tangga ini ya Bangun rumah tangga Gambarnya gini deh Lu tau gak kenapa Orang-orang bisnis Lalu kemudian bisa pisah bisnis Karena udah beda visi Beda-beda pendapat Begitu mereka bareng-bareng Mereka bilang Aku gak akan mungkin tanpa dia Tapi begitu satu orang mikir Wah kayaknya bisa sendiri nih Dia gak Sanggup nih Kalau visi yang Mau dicapai Untuk gak berdua lagi Atau berlima lagi Dan segala macem Ngapain kita berlima Atau bertiga Atau berdua Itu paling banyak Terjadi pada rumah tangga Nikah gak pakai visi Itu yang pertama tuh Yang kedua Ini visi ya Yang mau diraih apa Karena selama ini ada Kita akan ngomongin itu terus Dan tenaga kita akan habis disitu Duit kita akan habis disitu Itu yang pertama Dan itu banyak mentolerasi yang lain Yang kedua adalah Baru yang namanya Sakinah Sakinah itu feel at home Siapa itu Sakinah Istri kita adalah Sakinah kita Istri kita adalah rumah kita Nah itu yang kedua Sakinah itu adalah Begitu pun sebaliknya Yang ketiga adalah Ini cinta bersifat fisik Ya Ya Itulah Pokoknya fisik semuanya Yang keempat Cinta bersifat non fisik Itu rohmah namanya Oke Nah itu bisa dibilang anak Oh Nah maka Kalau empat ini terkompromis Kita boleh minta cerai Suami kita Suami kita mohon maaf Tapi Nanti kan dia di ngomongin ini Kan Ini kan lagi musibah Lagi buta Atau lagi apa Kok kamu tega sih Neninggalin dia Pas lagi Jelek Kayak gitu Pas lagi terpuruk Ya Makanya kita harus belajar Untuk melakukan sesuatu Itu karena Allah Bukan karena yang lain Tapi kalau kita Mengatakan bahwa kita Melakukan karena Allah Kita harus benar-benar yakin Bahwa kita mencintai Allah Lebih dulu daripada yang lain Benar Itu problemnya Nah makanya itu layer-layernya Ada banyak nih Termasuk nanti layer-layernya Aku bahas nanti Tadi kan aku sudah sampai layer Pada memilih pasangan Ternyata nanti Memilih pasangan ini Ada sangat hubungannya Dengan menata diri Karena kita akan Attract orang yang sama Kita akan attract Frekuensi yang sama Artinya Besok nanti Kalau Mbak Aziz sudah selesai Misalnya masalahnya Mbak mau memperbaiki hidup Itu dimulai dengan Memperbaiki Mbak sendiri Lalu kemudian ketika Mbak Sudah memperbaiki Mbak sendiri Baru attract orang Yang akan lebih baik Mengenai omongan orang Ya Itu ada cerita Cerita Bapak sama anak Jual keledai Tahu dong Bapak sama anak Mau jual keledai Keledainya udah tua banget Maka mereka mau jual Maka kemudian anaknya bilang Bapak Bapak Kita kan mau jual keledai Ke kota Kan agak jauh nih Pak Bapak naik ke atas aja Pak Kan Bapak kan Bapak saya Saya mau menghormati Bapak Lewatlah mereka sebuah kampung Kampungnya bilang Anak macam apa Eh sorry Bapak macam apa itu Oh tega banget itu Anaknya di bawah Dia di atas Padahal anaknya masih kecil gitu Bapaknya denger Terus bilang Yaudah anak kamu naik ke atas Aku turun ke bawah Bapak goblok gitu ya Lewat lagi Anak macam apa tuh Nggak berbakti Durhaka dia tuh Masuk nerhaka tuh Kenapa bapaknya susah-susah Di bawah dia di atas Dua-duanya Dua-duanya naik Orang bilang Gila tuh dua orang Nggak mikir apa Keledai kayak gitu Keledainya kasihan Keledainya kasihan lah Masa keledai udah tua gitu Dinaikin berdua Dua-duanya turun Dua-duanya turun Orang bilang Dua orang goblok banget Ada keledai nggak dinaikin Akhirnya apa yang terjadi Semua sudah kita coba Kecuali satu Kita angkat keledainya Lebih goblok lagi ya Nggak ada kebaikan Dari nurutin orang lain Apalagi nurutin orang lain Nggak ngasih makan kita Nggak ngasih kita Kemudian ilmu Dan nggak peduli sama kita Ngapain Ini Sudah sampai Offset jauh banget ya Jadi kita nggak usah Baca pertanyaan netizen ya Sebenernya kok ada Satu pertanyaan lagi Ini kan poligami juga Masuk dalam agama Masuk dalam ini ya Hah? Udah bayar Kesian udah bayar 70 udah bayar Kita layanin yang bayar Tuh Kamu nggak bikin Bikin satu lagi aja nanti Biar panjang Anda jika ingin bertanya Dan bisa langsung kita bacakan Silahkan masukkan gift ya Nanti kita akan bahas Satu lagi Langsung jadi prioriti pokoknya Dokter tolongin kepala saya sakit Semoga konten ini dibaca Dan saya dapat jawaban Dari pertanyaan ini Saya sedang menjalin Hubungan dengan Seorang pemuda Nasrani Wah Namanya Yongleks Ketika dua orang beda agama Pasti saling menawarkan Untuk masuk ke agama Masing-masing Nah saya tanya Konsep keimanan dia kan Terus dia bilang Percuma dong aku Ibadah ritual agama kamu Tapi di hati aku Masih ada Yesus Siap Dengan kata lain Keimanan itu bukan Sesuatu hal yang kita lakukan Tapi ada yang kita yakinin Sepenuh hati Terus saya kerja di Taiwan Mana Yang mana majikan saya Beragama Buddha Terus waktu saya bilang Saya berpuasa Dia bilang Nggak apa-apa Kalau selama di Taiwan Nggak puasa juga Karena kerja kan capek Yang penting hatinya Terus terkoneksi dengan Tuhan Kadang-kadang dokter ini Bagus juga ya Nah itu mengganggu pikiran saya Kalau semua konsep Keimanan itu sama Sama-sama meyakinin Dengan sepenuh hati Terus kenapa Harus ada banyak Tuhan Iya oke Ini pertanyaan banyak loh Banyak ini yang pertama Beda agama Betul Aku coba jawab ini ya Aku mau jawab Mulai dari yang pertama Di dalam hatiku Juga ada Yesus loh Bahkan kemarin Kita bahas Di dalam Yaumil Kiamat Bahwasannya aku yakin Yesus tuh akan datang Aku yakin Yesus tuh akan datang Dan dia akan menyelesaikan urusannya dengan Dajjal Itu kan dalam hatiku Berarti Muslim itu Meyakini Yesus Nah makanya kemudian Dalam salah satu surat Dari Rasulullah Muhammad Kepada Raja Heraklius Jadi Rasul pernah ngirim surat Kepada Raja Heraklius The Great Heraklis Yang bawa salib suci dari Persia Balik lagi ke Yerusalem Dia dalam suratnya begini Masuk Islam lah Maka Allah akan kasih kamu dua pahala Apa itu dua pahalanya? Satu Beriman pada Yesus Dua Beriman pada Muhammad Artinya apa? Aku pikir Salah satu benefit Menjadi seorang Muslim Adalah aku bisa beriman Pada Yesus Dan Muhammad Aku gak nolak Yesus Gitu Itu yang pertama tuh Terus ada banyak lagi yang lain Nah kalau bawa tuh masalah lain lagi tuh Aku juga sempat ada kecewa sih Aku juga sampaikan dengan kalian ya Waktu aku bikin Palestina Dengan Israel kemarin Aku ada kecewa Banyak yang bilang Semoga Yesus memberakimu Itu paling banyak itu komentarnya gitu Aku kecewa banget sih Karena kan Yesus juga sangat dihargai Di agama Islam ya Jangan salah Kan sebenarnya kan semoga Yesus memberkatimu Kalau di agama Katolik ya Betul Tapi diplesetin orang Justru Muslim yang ngomong kayak gitu Itu memalukan Aku aja ngeliat itu malu kayak gitu Itu kalau dia ngomong dengan sungguh-sungguh Itu dia termasuk orang-orang yang mendapatkan Tanda-tanda kekufuran Karena termasuk daripada tanda-tanda keimanan Adalah beriman kepada nabi-nabi yang pernah diturunkan Termasuk nabi Isa Termasuk nabi Isa ya Karena kasihan sendiri liat mereka Itu di episode kemarin tuh Betul Kasihan sendiri aku ngeliatnya Kadang-kadang itu gak nyampe Kata lu speknya gak kayak nyampe Jadinya gak hang Kalau menurutku tuh gini Ada banyak orang-orang toksik di Islam Ternyata sebelum dia masuk Islam Dia juga sudah toksik Oh pantai Contoh ya misalnya Mohon maaf ya Ada beberapa etnis-etnis tertentu Yang sebelum dia Islam pun Dia mandang cewek itu warga negara kelas 2 Ada beberapa etnis tertentu Ketika dia Islam Yang dia ambil adalah dalil-dalil yang untungin dia Sementara kemudian dia nutupin dalil-dalil yang gak nguntungin dia Tapi kan dari dulu memang sudah begitu Jadi Islam gak Islam juga sama Nah itu Kalau kalian tanya dengan aku ya Kenapa aku bikin acara ini Karena memang aku pengen Ini pengalaman pribadiku Aku ngeliat Islam Aku suka Aku bagus ya Tapi ada beberapa yang pandanganku Menurutku dari kecil ya Karena kan kita dari kecil ya Nah muslim dan kita nganggap Wah ini ada jeleknya Dan aku pengen ngerubah itu semua Dari belajar kita sama-sama Ini bukan Islam loh Ini bukan Yang Islam tuh yang kayak gini loh Islam tuh yang benar tuh seperti ini Itu tuh yang pengen aku Makanya kan aku juga sedih banget dok Aku sedih banget dengan orang-orang gak bisa jaga lisan Karena kenapa Coba bayangin dok Rasul pernah ditanya begini Ya Rasulullah mungkin gak orang-orang muslim itu berzina Kata Rasul mungkin Mungkin gak orang-orang muslim itu membunuh Mungkin Tapi ditanya lagi Mungkin gak orang muslim itu berdusta Harusnya enggak Harusnya Enggak kata Rasul enggak Artinya apa Kualitas Yang paling terasa Dan paling terlihat Ketika orang masuk jadi Islam Adalah lisannya lebih baik Oh lisannya jadi lebih baik Itu ada hadisnya Jadi kalau ada yang komentar Tidak lebih baik Berarti Anda belum memperoleh Preset Kalau ada orang yang Pisu-pisuan Caci, maki Dan kayak tadi itu yang kasar Pisu-pisuan kan banyak ya Ada pisu-pisuan yang mendekatkan orang Dengan orang lain Yang menandakan kedekatan Semoga dokter Richard Makin sadar Semoga Felix Shaw Makin beriman Semoga Itu beda ya Doa ya Itu aja Perlu kita lihat Karena nanti Kita bisa bedah Tapi ya oke lah Masih oke lah Cina kampret lo Rasar lo Apa Bajigur tolol Nah Itu bukan mencerminkan Islam Sama sekali ya Itu tadi kan Dari mulutnya itu kan tadi kan Betul Karena yang pertama Kualitas pertama yang terkendali Ketika orang sudah Jadi gini Pertama kali ketika otak itu naik Pertama kali yang naik ini Pisan Pisan Makanya kan Contoh ya Kalau misalnya kemaluan Yang pertama yang terpengaruh adalah Otak Tapi kalau misalnya otaknya naik Yang bisa dikendalikan ini Yang kedua ini Betul Kan kita udah bilang kan kemarin Mulut dulu ya Ada dua aja Sama kemaluan Puasa tentang mulut dan kemaluan Oke Tentang menahan keinginan mulut dan keinginan kemaluan Oke Saya tutup kali episode ini nih Oke Jawab dulu Pak Ustad Semoga bayang Beda agama Oke Yang tadi ya Yang pertama adalah Beda agama Jadi gini Teman-teman sekalian Yang namanya Cinta Itu beda dengan Berumah tangga Itu beda Jadi jangan campurkan Antara cinta dengan rumah tangga Aku jatuh cinta Sejak kelas 6 SD Tapi aku baru siap Berumah tangga Ketika aku sudah ngerti Ilmu-ilmunya Oke Nah jadi jangan Tolong jangan dicampurkan Kalau lu mau tentang cinta Ya berarti apapun lu bisa tabrak Oke Tapi kalau lu mau berumah tangga Maka agama itu adalah Termasuk konsiderasi yang paling besar Karena nanti itu Itu mengendalikan kecenderungan Itu mengendalikan kemudian pola pikir Apa yang kita oke Dan apa yang kita gak oke Dan segala macem Orang yang sama agama aja Sering ribut Benar Kayak aku Itu kan ya Ini kayaknya cinta beda agama Harus satu episode deh Pak Dokter Bisa Ini banyak ini Banyak korbannya ini Menghasilkan Menghadirkan cinta beda agama Iya Banyak ini Ya udah ada Dia sama istrinya Salah satu Iya Tapi banyak asli Kita datangin aja Bidinya ya Karena Karena mitosnya nih Mitosnya Cinta beda agama Pas sama yang satu agama Dapatnya dia busuk Pas beda agama Dapatnya dia yang baik Nah Itu mitosnya tuh Iya Oke kita tambah satu episode ya Itu khusus itu harus Karena aku juga setuju Justru aku pengen Against Pak Ustadz hari ini Nanti kita akan buktikan Karena kan Pak Ustadz bilang tadi kan Berarti kan harus Sama agama ini kan Kalau aku sih berpikir Kayak Yang Leg oke-oke aja Nah nanti kita bahas Asal Bisa buat Yang Leg Kalau gue spesial kasus Kalau gue kasusnya spesial Sebenernya Apa yang lu spesial Gue kasih spoilernya ya Gue kasih spoilernya Tau gak orang-orang pas komen kemarin apa Orang-orang bilang gini Yang Leg sama Felix Itu mikirnya sama ya Nah kita harus mikir lu Agamanya Agama ini apa Kalau kita cuma mikir agama itu cuma ritual Itu salah Jelas Kalau agama cuma ritual Maka bisa jadi Orang-orang ada yang Islam Lebih cocok dengan agama Tapi kalau agama adalah Way of life Way of think Itu beda Oke Oke kita akan selamat lagi Karena ini episode yang menurutku Sampai sepanjang ini Salah satu yang paling seru ya Satu yang paling seru Jadi Kalian silahkan Tulis di kolom komentar Kalian pengen apa lagi sih Tema apa yang diperpanjang Iya Diperpanjang Bikinin jilid duanya Dan kalau yang tadi Pertanyaan-pertanyaan belum terjawab Nanti akan kita flashback Nanti ada beberapa orang yang jawab tadi Gue belum ngomongin poligami Gue belum ngomongin Kalau kita Monogami belum Kalau kita menemukan cinta kita yang lain Asyik Sebagai Laki-laki kan Yang leks misalnya Jangan gue deh Itu maksudnya cinta beda agama Tuan-tuan sekalian Dia menemukan cinta dia yang lain Oh berarti judulnya cinta-cinta yang terlarang Nah boleh juga itu Boleh juga itu Cinta-cinta yang terlarang Dan lain sebagainya Banyak pangan lah Bisa kita filmin Oke Thank you semuanya Mohon support kami terus Bye Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini disponsori oleh Bagi kalian yang ingin Men-support program ini Dan ingin berkontribusi dalam kebaikan Silahkan hubungi nomor di bawah ini Bagi kalian yang ingin berkontribusi dalam kebaikan